Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Allathee hadana Bi hadha wa ma kunna linah tadia Lau la an hadana Allah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika la Alhamdulillah Marilah sama-sama kita mengucapkan puji Bertasyukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan Kepada kita semua Sehingga dengan nikmat itu jualah Yang Alhamdulillah Allah masih menggerakkan hati kita Menuju ke rumah Allah Yang sama kita cintai ini Dalam rangka menuju ke majlis ilmu Yang insya Allah akan diisi nanti Oleh Ustaz Felix Shaw Dan Ustaz Abdul Latifkan Salawat beri ringan salam Semoga tetap dicurahkan Buat junjungan kita Yang menjadi inspirasi Dalam kehidupan kita Yang menjadi idola dalam kehidupan kita Semoga kita semua Yang hadir pada hari ini diberikan Safat oleh Nabi Muhammad SAW Baiklah Para jemaah yang kami cinta Karena Allah subhanahu wa ta'ala Alangkah lebih baiknya Sebelum kita memulai kajian Marilah sama-sama kita Agak sedikit merapat ke depan Supaya Saf kita Lebih terjaga Dan Apa yang nanti Tauhsiyah yang disampaikan oleh Ustaz Bisa kita Terdengar dan tersampaikan dengan baik Baiklah Sebelum kita memulai acara ini Marilah sama-sama Kita Membacakan suratul fatihah Semoga kegiatan kita Mulai dari Hari ini Awal ini Sampai Nanti selesai pada zuhur Diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah Selanjutnya Host yang akan dipimpin Oleh Kang Sani Kepada Kang Sani Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Hari ini Alhamdulillah Setelah sekian lama Dan Menunggu ribuan chat Dibaca oleh Ustaz Felix Siaw Akhirnya beliau bisa hadir disini Masya Allah Tadi begitu ketemu beliau Saya langsung Terima kasih Ustaz Akhirnya datang lagi kesini Masya Allah Tabarakallah Hari ini Insya Allah Kita akan membahas Tema besarnya sih Tentang Kesempurnaan cinta Namun beliau akan lebih fokus Yang penting yakin Nah yakinnya apa Nanti biar beliau yang bahas ya Nah juga teman-teman Ini majelis Sabtu siang ini Setiap Hari Sabtu Minggu pertama Dan ketiga Nanti insya Allah Minggu ketiga Ada Ustaz Tengku Zulkarnain Jadi jangan lupa Harus hadir Dan juga bisa dicek Di Youtube Instagram Majelis Sabtu Dicek dan terus follow Dapatkan info-info kajian Dan Ustaz-Ustaz yang berkualitas Dan saya secara personal Boleh berterima kasih Pada Ustaz Felix Siaw Bukan karena hanya hadir Karena tahun lalu Beliau sudah mengubah hidup saya Mungkin secara gak langsung ya Waktu itu beliau ngomong gini Sama di jamaah Di sini Tempatnya di sini Orang yang Rugi itu adalah Orang yang tidak tahu Tujuan hidupnya Pada waktu itu Saya sedang tidak tahu Tujuan hidup saya Dan ketika Ustaz Felix Berbicara soal itu Dan diterjemahkan Dengan cara Beliau gitu Tujuan itu begini 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 Akhirnya Pertahun 2018 Setelah kajian beliau Saya menemukan Tujuan hidup saya Jadi Tujuan hidup saya Antara lain adalah Saya bergabung di POKJA konsultasi keluarga MRBJ Jadi di Masjid Rebintaro Jaya ini Sudah ada Bidang konsultasi keluarga Nanti bisa kontak ke sekretariat Di 021-7486-0266 Atau bisa menghubungi langsung Mbak Ayu Atau Mas Daus mungkin ya Biasanya Mbak Ayu yang di sekretariat Jadi Apabila misalnya Ada jamaah yang ingin berkonsultasi Mengenai keluarga Nanti kita Insya Allah Menyediakan tempatnya Waktunya bisa Senin sampai Jumat Untuk Sabtu dan Ahad Mungkin Harus perjanjian dulu Selain juga konsultasi Kita ada juga Pelatihan Farait atau waris Tapi itu Sedang kita rancang dulu Sekarang Dengan biasanya Dari rumahfikih.com Ustadz Ahmad Sarwat Dan untuk Pengisi konsultasi keluarga Selain saya Insya Allah Saya dan istri Nama saya Kang Sani Biasa disebut Kang Sani disini Juga ada nanti Ustadz Habib Gies Asegaf Biasanya Untuk konsultasi keluarga Ada juga Ustadz kita Ustadz O Salahuddin Dan insya Allah Nanti juga ada Pembimbing-pembimbing lainnya Yang sedang kita kumpulkan Sedang kita filter Jadi ya bagi yang Saudara-saudara Atau teman-temannya Misalnya Oh pengen konsultasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Alhamdulillah Marilah sama-sama Abdul Latif Khan Salawat beriringkan salam Semoga tetap tercurahkan Buat junjungan kita Ya'ninya Nabi Besar Muhammad S.A.W Yang menjadi Inspirasi dalam kehidupan kita Yang menjadi Idola dalam kehidupan kita Semoga kita semua Yang hadir pada hari ini Diberikan Safat oleh Nabi Muhammad S.A.W Baiklah Para jemaah Yang akan mencinta Karena Allah S.W Alangkah lebih baiknya Sebelum kita memulai kajian Marilah sama-sama kita Agak sedikit merapat ke depan Supaya Saf kita Lebih terjaga Dan Apa yang nanti Tauhsiyah yang disampaikan oleh Ustaz Bisa kita Terdengar dan Tersampaikan dengan baik Baiklah Sebelum kita memulai acara ini Marilah sama-sama Kita Membacakan suratul fatiha Semoga Kegiatan kita Mulai dari Hari ini Awal ini Sampai Nanti selesai pada zuhur Diberikan keberkahan oleh Allah S.W Baiklah Selanjutnya Host yang akan dipimpin Oleh Kang Sani Kepada Kang Sani Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalatu Wasala Rasulillah Sallallahu Alayhi wasallam Ashadu Ala ilaha idullah Wa ashadu Anna Muhammad Dan abdu Warasuluh La nabiya ba'dah Bagaimana Jemaah sekalian Sehat Alhamdulillah Hari ini Alhamdulillah Setelah Sekian lama Dan Menunggu ribuan chat Dibaca oleh Ustaz Felix Siaw Akhirnya Beliau bisa hadir Disini Masya Allah Tadi begitu ketemu Beliau Saya langsung Terima kasih Ustaz Akhirnya Datang lagi Kesini Masya Allah Tabarakallah Hari ini Insya Allah Kita akan Membahas Tema besarnya Tentang Kesempurnaan Cinta Namun Beliau akan Lebih fokus Yang penting Yakin Nah Yakinnya Apa Nanti Biar Beliau Yang bahas Nah Juga Teman-teman Ini Majelis Sabtu Siang Ini Setiap Hari Sabtu Minggu Pertama Dan Ketiga Nanti Insya Allah Minggu Ketiga Ada Ustaz Tengku Zulkarnain Jadi Jangan lupa Harus hadir Dan Juga Bisa Dicek Di Youtube Instagram Majelis Sabtu Dicek Dan Terus Follow Dapatkan Info-info Kajian Dan Ustaz Yang berkualitas Dan Saya Secara Personal Boleh Berterima Kasih Pada Ustaz Felix Siaw Bukan Karena Hanya Hadir Karena Tahun Lalu Beliau Sudah Mengubah Hidup Saya Mungkin Secara Enggak Langsung Waktu Itu Beliau Ngomong Gini Sama Di Jamaah Disini Tempat Disini Orang Yang Rugi Itu Orang Yang Tidak Tau Tujuan Hidup Pada Waktu Itu Saya Sedang Tidak Tau Tujuan Hidup Saya Dan Ketika Ustaz Felix Berbicara Soal Itu Dan Diterjemahkan Dengan Cara Beliau Tujuan Itu Begini 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 Akhirnya Pertahun 2018 Setelah Kajian Bilau Saya Menemukan Tujuan Hidup Saya Jadi Tujuan Hidup Saya Antara Lain Adalah Saya Bergabung Di POKJA Konsultasi Keluarga MRBJ Jadi Di Masjid Rebintaro Jaya Sudah Sudah Bidang Konsultasi Keluarga Nanti Bisa Kontak Ke Sekretariat Di 021 7486 0266 Atau Bisa Menghubungi Langsung Mbak Ayu Atau Mas Daus Mungkin Biasanya Mbak Ayu Yang Sekretariat Jadi Apabila Misalnya Ada Jamaah Yang Ingin Berkonsultasi Mengenai Keluarga Nanti Kita Insyaallah Menyediakan Tempatnya Waktunya Bisa Senin Sampai Jumat Untuk Sabtu Dan Ahad Mungkin Harus Perjanjian Dulu Selain Konsultasi Kita Ada Pelatihan Farait Atau Waris Tapi Itu Sedang Yang Kita Rancang Dulu Sekarang Dengan Biasanya Dari Rumah Fikih.com Ustadz Ahmad Sarwat Dan Untuk Pengisi Konsultasi Keluarga Selain Saya Insyaallah Saya Dan Istri Nama Saya Kang Sani Biasa Disebut Kang Sani Disini Juga Ada Nanti Habib Ges Asegaf Biasanya Untuk Konsultasi Keluarga Ada Juga Ustadz Kita Ustadz O Salahuddin Dan Insyaallah Nanti Juga Ada Misalnya Oh Pengen Konsultasi Lebih Enak Kalau Sudah Kuliah Kuliah Saya Bisa Ngatur Diri Saya Sendiri Kuliah Saya Bisa Bebas Sebebas Bebas Ternyata Pas Masuk Kuliah Lebih Susah Lebih Mudah Apalagi Sudah Limited Edition Gak Lulus Skripsi Nyari Dosen Gak Dapat Susah Banget Mau Ngedraft Gitu Kan Ya Lalu Ditanya Kapan Kawin 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 Ini Ternyata Lebih Susah Lagi Ketika Masuk Kuliah Dan Biasanya Kalau Sudah Mahasiswa Ada Satu Penyakit Biasanya Kalau Anda Belum Punya Penyakit Ini Anda Tidak Resmi Jadi Mahasiswa Tipes Kenapa Tipes Pagi Mi Siang Mi Malam Mi Ngutang Lagi Makanya Cepet Tipes Nah Ini Ketika Mahasiswa Berpikir Kayaknya Enak Kalau Sudah Nikah Ada Diantara Teman-teman Yang Mikir Begitu Hampir Semua Orang Mikir Bahwa Nikah Itu Menurut Sebuah Solusi Walaupun Ini Bukan Materi Pranikah Tapi Perlu Saya Garis Bawai Nikah Itu Hanya Pergantian Fase Bukan Penyelamat Hidup Pergantian Fase Bukan Penyelamat Hidup Kadang-kadang Orang Memandang Nikah Itu Penyelamat Hidup Nanti Kalau Sudah Nikah Saya Begini Begini Cuma Pergantian Fase Yang Antum Akan Dapatkan Setelah Nikah Adalah Apa Yang Antum Perbuat Sebelum Nikah Sebenarnya Begitu Maka Kalau Ada Banyak Orang Nanti Sudah Nikah Nanti Enak Ada Istri Yang Masakin Masakin Mie Sama Aja Ada Istri Yang Masakin Malam Malam Kemudian Nanti Nyediain Teh Dan Menenangkan Itu Pikiran Orang Yang Belum Nikah Pikiran Sudah Nikah Begitu Dia Nikah Benar Nggak Hidup Dia Bakal Jadi Lebih Bahagia Betul Tiga Hari Pertama Hari Keempat Untung Bangun Untung Melihat Seseorang Harus Antum Kasih Makan Sampai Mati Itu Ketika Orang Nikah Orang Ketika Sudah Nikah Mikir Kayaknya Lebih Enak Kalau Punya Anak Selalu Begitu Manusia Manusia Senantiasa Ngarep Dalam Keadaan Ujian Apalagi Kalau Dia Mengatakan Bahwa Dirinya Beriman Disitu Letak Yang Penting Yakin Kenapa Anda Lihat Dimana Mana Meme Yang Penting Yakin Itu Pasti Senantiasa Dihadapkan Pada Tantangan Bahkan Keyakinan Itulah Baru Di Uji Ketika Ada Yang Namanya Tantangan Kalau Anda Mengatakan Anda Yakin Anda Sudah Tahu Anda Sudah Paham Tapi Anda Enggak Pernah Di Uji Di Dermaga Dan Selama Dia Berada Di Dermaga Dia Aman Tapi Bukan Tujuan Itu Kapal Dibuat Tujuan Kapal Dibuat Untuk Mengarungi Lautan Ketika Dia Sudah Ketika Sudah Ketika Badai Baru Teruji Ini Kapal Atau Bukan Maksudnya Yang Namanya Ujian Ini Ada Konstan Pada Kita Baik Itu Dari Luar Ataupun Dari Dalam Antum Mau Bikin Pengajian Apapun Akan Ada Mencemo Antum Mau Bikin Masjid Model Apapun Akan Ada Mencemo Bahkan Antum Tidak Ngapa Ngapain Aja Ada Mencemo Paham Tuan Sekalian Ini Kan Sesuatu Yang Konstan Dalam Hidup Kita Antum Pernah Dengar Cerita Abu Nawas Yang Bapak Sama Anaknya Mau Menjual Kambing Pernah Denger Bapak Dan Anak Mau Menjual Kambing Kambingnya Sudah Tua Karena Kambingnya Sudah Tua Mau Dijual Maka Dia Kemudian Karena Bapaknya Sayang Sama Anaknya Anaknya Suruh Naik Kambing Kledai Suruh Naik Kledai Anaknya Di Atas Bapaknya Di Bawah Lewat Kemudian Satu Kelompok Orang Apa Yang dikatakan Orang Orang Wah Ini Dasar Anak Tidak Berbakti Pada Orang Tua Tega Kemudian Ketika Didengar Itu Bapaknya 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 Nanti Nanti Orang Nggak Ngomongin Kita Lalu Bapaknya Yang Naik Anaknya Di Bawa Kemudian Jalan Lagi Lagi Pada Orang Orang Apa Sekarang Kata Kata Orang Dasar Bapak Yang Tidak Sayang Sama Anak Masa Anak Suruh Nuntun Dia Enak Enak Di Atas Padah Harus Dia dia yang nuntun anaknya di atas lantas mereka mikir yaudahlah kalau gitu kita naik berdua aja lah nah mereka berdua menaiki keledai yang sudah tua lewat lagi di sebelah orang lantas orang bilang apa? dasar tidak berperik ke keledaian masa keledai yang sudah tua itu dinaikin sama dua orang? gak ada otak tuh dua orang? maka bentuk sekalian setelah itu kemudian mereka bilang diomongin juga ya sudah kita turunlah dua-duanya mereka turun dua-duanya lalu kemudian menandeng keledainya lantas kemudian lewat di depan orang lagi apa yang pernah orang katakan? bodoh banget tuh dua orang ada keledai tapi gak mau ditunggangi lantas mereka mikir gimana lagi caranya oh cuma satu yang tersisa kita angkat keledainya mereka angkat keledainya terus mereka jalan diomongin orang atau tidak? anda gak ngapa-ngapain anda juga pasti akan susah konstan manusia itu konstan dalam keadaan susah orang mau membela Islam dia bakal susah orang gak mau membela Islam dia juga bakal susah anda mau naik pesawat resikonya pesawat jatuh anda mau naik kapal resikonya kapalnya tenggelam anda mau naik mobil resikonya tabrakan anda gak mau naik apa-apa resikonya ditabrak paham jelas artinya gak ada satu pun aktivitas manusia yang gak punya konsekuensi segala sesuatu itu menghantarkan anda pada satu cobaan yang bersifat konstan sekali lagi anda gak mungkin bisa keluar dari sini maka satu-satunya cara karena kita gak bisa keluar daripada cobaan adalah cara untuk memanai cobaan seperti apa maka teman-teman sekalian sampai lah kita pada satu ayat yang sangat luar biasa ayat ini diturunkan ketika ujung-ujung Rasulullah SAW sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah teman-teman sudah tahu kebanyakan sudah hafal surat Al-Ankabut dimulai dengan Alif Lamim dilanjutkan jadi sama dalam setiap kemudian ayat-ayat Al-Quran senantiasa menegaskan kepada kita bahwa kalau anda masih hidup di dunia anda akan dicoba secara konstan dalam surat Al-Kahfi juga ada Allah ciptakan dunia ini dengan berbagai macam perhiasan di dalamnya untuk menguji anda apa ujian yang Allah berikan? supaya Allah bisa tahu diantara kalian mana yang A, mana yang B mana yang C, mana yang D, dan seterusnya tapi yang namanya ujian pasti ada apalagi orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah beriman bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman bahkan ujian itu ditingkatkan oleh Allah SWT lihat baik-baik apakah manusia-manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan oleh Allah bahwa mereka ditinggalkan oleh Allah ayyakulu, bahwa mereka mengatakan amanna, bahwa saya beriman kepada Allah wahum layuftahnun tapi mereka tidak diberikan ujian susahnya menjelaskan sesuatu dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu terbatas bahasa Indonesia itu terbatas contoh, musibah artinya apa? musibah ya musibah oke, musibah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? musibah itu dari bahasa Arab asalnya asobah musibah kalau yang anda tahu artinya adalah apa? harap bersabar, ini musibah ini musibah, sabar ya berarti anda mengatakan musibah sebagai ujian contoh lagi misalnya balak, ada yang tahu balak balak, ada orang Sumatera di sini ada orang Sumatera yang sering main domino ada orang Sumatera yang sering main domino dulu balak 6 gitu kan ya lah kalau dapat balak 6 itu sial pun gak paham untuk sekalian lah kenapa itu ujian yang paling berat ketika main domino adalah mendapatkan balak 6 susah keluar paham sekalian dan kalau masih tetap didapat itu mati itu pasti sudah karena hitungannya banyak gitu kan ya hisapnya berat gitu kan ya nah ini adalah balak tapi balak diartikan dalam bahasa Indonesia juga sama-sama ujian sama kayak kata-kata di sini yuf tanun yuf tanun asal katanya fatana seringkali kita mendengarkan kata-kata fitnah antum mendapat fitnah antum di fitnah oleh orang antum kemudian mendapatkan fitnah fitnah itu orang-orang Indonesia juga mengartikan sebagai ujian maka kalau anda baca dalam surat Al-Ankabut diartikan dalam bahasa Indonesia anda akan mendapatkan artinya apakah manusia merasa bahwa dirinya di uji tapi dia sorry mengatakan dirinya beriman tapi dirinya tidak di uji berarti ibtilah ujian musibah ujian yuf tanun ujian itulah bahasa Indonesia sempit jadi gak bisa mengartikan dalam bahasa Arab yang kadang-kadang banyak banyak kata satu arti atau satu kata banyak arti gitu loh maksudnya tapi sampai di sini kita oke ya berarti yuf tanun artinya ujian tapi yuf tanun itu tidak mesti ujian saja bahasa Arab itu satu kata tidak bisa didefinisikan dengan kata yang lain tapi kalau kita mau mengartikan bahasa Arab itu kita harus melihat konteks cerita orang-orang ketika mengartikan kata itu contoh misalnya kata-kata yuf tanun itu kalau anda buka kamus itu nanti akan kemudian berasal dari kata fatana fatana ini menurut orang-orang Arab seperti proses pengolahan emas jadi emas itu kalau pas ditambang kalau anda pernah lihat tambang emas apakah keluarnya langsung emas batangan gitu enggak keluarnya seperti apa dalam batu jadi emas itu adanya di dalam batu ada juga yang di atas tapi gak ada emas murni di tanah gak ada emas itu pasti punya yang namanya kotoran-kotoran yang melekat makanya ada yang namanya refining refining emas misalnya apa maksudnya refining emas agar emas itu jadi fine 100% gitu kan ya berarti ada proses penghilangan kotoran-kotoran ketika emas itu ditambang nah proses penghilangan kotoran ini namanya fatana paham gak teman-teman sekalian proses penghilangan kotoran pada emas ini namanya fatana artinya bagaimana proses penghilangan emas kalau anda cari di internet inilah proses penghilangan emas dia harus dibakar dan gak hanya dibakar dia harus dilelehkan emas itu dengan panas yang sangat ekstrim kalau panasnya gak ekstrim maka emas gak meleleh dan kotoran tetap melekat paham gak gitu teman-teman sekalian berarti dengan menggunakan kata-kata wahum layuftanun Allah ingin menunjukkan pada anda dan pada Rasulullah serta para sahabat ketika pada saat itu ayat ini diturunkan jangan lupa adalah menjelang beliau mau hijrah Allah ingin katakan pada para sahabat hati-hati sebentar lagi sebelum kamu hijrah ini akan ada peningkatan panas secara ekstrim akan ada kemudian hal-hal yang datang pada anda menyakitkan anda bukan hanya menyakitkan non-fisik tapi menyakitkan fisik dan ini akan secara ekstrim tapi hanya dengan itu Allah bisa membersihkan hal-hal yang kotor pada diri anda hanya dengan itu Allah bisa mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam diri anda Allah menggunakan kata yuftanun bukan yubtalaun bukan bahwa mereka tidak diuji seperti ibtila sedangkan ketika Allah mengatakan dan kemudian Allah katakan akan diuji setiap manusia saya sulit ngomongnya ini uji lagi tapi ingat ya ini kata-kata wala nabluwannakum asal katanya balak yang tadi saya bilang yang mana Ustaz? yang domino tadi ya domino ingat itu kan balaknya gak ingat itu bahaya nah wala nabluwannakum saja bisyaim minal hof kelaperan kekurangan harta kekurangan buah-buahan atau harta kita diambil oleh orang lalu kemudian wanaksi minal amwali walang anfusi wassamarat dan kemudian kekurangan jiwa dan seterusnya itu masih balak itu masih balak anda jadi miskin anda jadi sedih anda jadi galak itu masih balak belum yuftanun bukan fatana paham ya? jadi dengan menggunakan kata-kata fatana saja Allah sudah menyiapkan pada anda kalau anda berani ngomong anda beriman kalau anda mengatakan bahwa diri anda anda beriman berarti anda sudah harus siap wa hum lah yuftanun pasti akan ada fitnah yang datang pada anda tapi Allah tidak memberikan fitnah itu karena Allah benci anda tidak Allah tidak memberikan fitnah itu karena Allah tidak suka sama anda karena beberapa orang mengembangkan metode berfikir seperti yang bukan Islam dulu ketika saya masih bukan Islam seolah-olah begini kalau kita itu dapat kaya berarti Tuhan sayang sama kita kalau kita itu dapat istri yang baik istri yang cantik istri yang seksi oh Tuhan sangat favorit pada kamu begitu kemudian kita sakit lalu kemudian dikatakan itu Tuhan lagi murka kepada kamu wah benar sekalian dalam Islam tidak begitu buktinya contoh misalnya dalam surat Al-Fajri Allah katakan misalnya Allah katakan Allah katakan Allah kasih bala itu bisa jadi dua bisa jadi kemudian kaya bisa jadi kemudian miskin berarti kaya itu adalah bala miskin juga adalah bala nah artinya ketika Allah mengatakan anda akan diuji dengan sangat berat sekali bukan berarti Allah tidak sayang sama antum tapi justru Allah sayang sama antum makanya pengen antum itu murni 100% ketika menghadap pada Allah SWT maka dikasih yang namanya yuftanun dengan kata-kata itu seolah-olah Allah ingin katakan anda itu semuanya emas anda itu semuanya emas makanya diuji ada gak pernah orang ditanya mas lagi ngapain mas? refining emas wih dih luar biasa mas keren banget gimana cara refining emas mas? gini caranya kamu harus bakar kamu harus kemudian begini sehingga muncul emas murni nanti dijual berapa emas emas murni? segramnya 550 ribu bro wih keren banget ada gak orang pernah ngapain kamu? saya lagi refining batu kali bahkan sekalian gak ada Allah itu memberikan ujian memberikan fatana ujian yang sangat berat itu hanya bagi orang-orang yang dianggap emas tapi kalau anda bukan emas anda gak akan dikasih kemudian ujian bisa dipahami sampai disini terus kalian jadi konsep bahwa manusia senantiasa berada dalam ujian apalagi ketika ada orang mengatakan bahwa saya beriman pada Allah maka mereka lebih di uji oleh Allah diberikan ujian yang berlipat-lipat oleh Allah bahkan panas yang sangat ekstrim sampai mereka bisa meleleh itu adalah konsep bahwa anda itu berharga lantas kemudian Allah menyampaikan dalam ayat yang berikutnya walakot fatanna ladhina minqoblihim dan anda jangan heran ketika anda itu di uji oleh Allah anda jangan heran kenapa? anda bukan yang pertama anda itu gak spesial anda spesial bahwa anda emas iya tapi orang-orang berlalu di sebelum anda itu juga spesial juga dan anda sama kayak mereka Rasulullah jadi uji Musa jadi uji Isa jadi uji kenapa anda tidak? bahwasannya Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling mulia dan beliau di uji oleh Allah dengan uji yang sangat berat bahkan Rasulullah berkata di antara para nabi dan di antara para manusia tidak ada satupun orang yang di uji melebihi saya apa salah satunya? Rasulullah berkata kalau anda pernah merasakan meriang dimana seluruh kemudian apa namanya sendi-sendi anda itu rasanya sakit semua pernah gak ngerasa begitu? rasanya wudhu malas banget rasanya karena gerak aja susah meriang itu kan meriang itu sendi-sendi kan sakit semua sendi-sendi sakit semua pala berat mata berat dan segala macam nah Rasul katakan bahwa sakitnya beliau itu berkali-kali lipat kita jadi ketika beliau meriang itu rasa sakitnya berkali-kali lipat manusia biasa dan beliau itu menghadapi banyak sekali ujian-ujian yang gak dihadapi oleh manusia sebelumnya maka ketika Rasul pun di uji kita pun di uji kenapa? karena ketika kita di uji kita cuma melaksanakan sunnatullah bahwa Allah ingin membersihkan kita Allah ingin meningkatkan derajat kita kalau awalnya emas itu masih kemudian banyak kotoran dia dijual murah maka setelah dibersihkan dengan fitnah-fitnah itu maka dia muncul sebagai emas murni yang Allah akan banggakan pada banyak-banyak penduduk-penduduk surga supaya apa? falayakmal sorry falayaklamannallah supaya Allah tahu nah oke ini lihat dulu falayaklamannallah itu bukan berarti Allah tidak tahu sebelumnya tapi ketika Allah mengatakan supaya Allah mengetahui dengan kata-kata itu adalah supaya Allah memperlihatkan kepada anda semua bisa dipahami ya karena Allah pasti pasti maha maha tahu yang gak tahu siapa? yang gak tahu kita makanya yang dimaksud dengan falayaklamannallah siapa yang kemudian yang benar siapa yang tetap beriman kepada Allah artinya adalah siapa yang muncul nanti diketahui oleh manusia karena Allah gak perlu itu semua karena Allah sudah tahu Allah kan almuhid Allah kan yang maha meliputi maka manusia yang perlu tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak dan mengetahui siapa yang mendustai Allah artinya apa? jadi gini cerita teman-teman sekalian kita bicara tentang visi teman-teman sekalian ini penting banget kata-kata yang penting yakin itu tergantung pada visi anda ketika Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjumpai kemudian manusia-manusia yang mengatakan dirinya beriman tadi sudah saya katakan dari awal Allah akan memberikan apa? ujian yang sangat berat sebuah panas yang sangat ekstrim sehingga dia itu kemudian berteriak sehingga dia itu kemudian merasa sangat tidak nyaman tapi tujuannya untuk apa? untuk membersihkan perkara-perkara yang gak perlu pada diri anda dan menjadikan anda emas 100% karena kata-kata fatana itu daripada pemurnian emas gitu kan ya lah untuk apa kemudian pemurnian emas? supaya Allah mengetahui memisahkan yang mana yang kotoran yang mana yang emas dalam bahasa ini supaya kemudian kita diketahui oleh Allah yang mana yang emas dan yang mana yang kathib dan yang mana yang mendustai Allah dan itu semua tergantung daripada visi orang yang punya visi akan bertindak sesuai dengan visinya dan saya kasih tau visi itu minimal ada tiga satu visinya orang biasa itu visinya orang biasa dua visinya pengusaha tiga visinya ahli surga yang nomor satu apa? yang kedua apa? yang ketiga apa? ahli surga lihat visi orang biasa itu dia hanya bisa meyakini apa di depan mata dia jadi antum jangan tanya dengan segala sesuatu yang gak di depan mata dia dia gak bakal tau contoh misalnya ini apa? meja ini apa? korsi itu apa? layar ini apa? masjid dia cuma melihat apa yang dia tau saja ini visi orang biasa beda dengan visi pengusaha kalau orang biasa lihat pakai mata pengusaha lihat pakai akal pengusaha lihat pakai apa? akal maka pengusaha gak pernah lihat pakai mata kalau pengusaha lihat pakai mata dia gak bakal mau berinvestasi ini kalau teman-teman yang mau jadi pengusaha jangan lihat pakai mata kalau anda sudah lihat pakai mata anda telat orang jualan duren anda jualan duren orang jualan hp anda jualan hp orang jualan apa yang kemarin yang laku apa namanya cappuccino cincau anda jualan cappuccino cincau orang jualan tau bulat, anda jualan tau bulat itu bukan pengusaha, itu namanya ikut-ikutan pengusaha itu melihat sesuatu yang belum ada dengan akalnya, maka dia mau berinvestasi oh kira-kira yang laku ke depan ini, maka saya akan investasi disini, nanti ketika tiba masanya maka saya akan meraup hasilnya kan gitu, contoh misalnya zaman dulu, zaman dulu belum ada trading online, maka orang berinvestasi, buat kemudian sistemnya, buat kemudian caranya sekarang sudah zamannya online, dia tinggal meraup keuntungan, anda baru mau jualan online sekarang, telat anda harus mikir, kira-kira apa yang terjadi ke depan gimana caranya melihat terjadi ke depan, seperti apa makanya pengusaha itu banyak jalan-jalan, karena ketika dia jalan-jalan mengumpulkan referensi referensi diolah dalam otaknya dalam kepalanya, maka dia melihat dengan kepalanya, dia melihat dengan akalnya ini pengusaha, visi pengusaha, ada visi yang ketiga visinya ahli surga ahli surga itu gak berhenti hanya lihat pakai mata gak berhenti hanya lihat pakai akal tapi dia melihat pakai iman itu gimana ceritanya saat? oke gini, coba lihat suatu waktu bayangkan bayangkan anda ini di Arab di Arab, suatu waktu bangun pagi-pagi di Arab, waktu itu sekitar tahun 700-an kurang lah, 600-an sekian 600-an sekian abad ke-7, anda bangun pagi tiba-tiba ada orang ngomong begini bro, bro, gue kemarin ngelihat Masya Allah keren banget tiba-tiba malam hari saya itu dibuka jantungnya dikeluarin, kemudian dicuci pakai air zam-zam kemudian dimasukin lagi lalu kemudian seolah-olah gak ada luka sama sekali lalu kemudian saya jalan ketemu satu binatang lebih besar daripada keledai lebih kecil daripada kuda punya dua sayap indah banget terus kemudian saya naik tiba-tiba satu kepak, dua kepak saya melihat Masjidil Aqsa lalu kemudian dari Masjidil Aqsa lalu saya naik ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah lalu kemudian begini, begini, begini dan sampai lagi ke Mekah dalam waktu satu malam kira-kira gimana orang waktu itu? kira-kira orang ngomong apa? sebentar, sebentar, sebentar lo ngomong apa tadi? Masjidil Aqsa oke baik, gak usah ke Sidratul Muntahanya dulu ya Masjidil Aqsa yang bisa dipikirin pakai akal kalau yang tipe pertama gak akan mungkin lah kenapa? dia cuma lihat pakai mata bahan sekalian ini tipe-tipe pengusaha tipe-tipe kurais pengusaha sukses, luar biasa sebentar, sebentar, sebentar apa tadi? Masjidil Aqsa buka Google klik Masjidil Aqsa Direction Masjidil Haram dapet 1123 km lalu kemudian dikalkulasi oke kuda paling cepat pada zaman itu itu sorry 120 km itu satu hari itu non-stop 24 jam lari 120 km satu hari sebentar, sebentar 123 bagi 120 km gak mungkin ini berbulan-bulan gila kamu ya itu orang cuma lihat pakai akal tapi begitu kemudian ini dikonfrontasi jadi berita ini benar-benar disebar benar-benar diviralkan sama orang-orang kafir kurais lah kenapa? mereka menganggap berita ini adalah sebuah cara untuk menghancurkan kaum muslimin mereka sebarin ke semuanya dan benar banyak yang murtad banyak yang meragukan Rasulullah SAW dan visi yang dia punya kemudian begitu berita ini dibawa pada Abu Bakar kemudian dikatakan pada Abu Bakar Abu Bakar kamu tau gak saya punya cerita bagus cerita apa? Abu Bakar baru pulang dari luar kota kemudian dibilangin masa Muhammad itu nabimu itu yang kamu junjung tinggi itu bilangnya begini coba diceritain semua pada Abu Bakar begitu ceritain selesai Abu Bakar dengan muka datarnya kemudian berkata cuma gitu aja cuma gitu aja yang kamu ceritain lalu orang kafir kurais bingung maksudmu gimana ini kan ceritain lu ajaib luar biasa dia bilang cuma gitu aja iya lalu kan Abu Bakar mengajarkan kepada kita ini yang disebut dengan visi iman apa visi iman? Abu Bakar berkata kalaupun Muhammad berbicara lebih daripada itu nisya aku tetap percaya kenapa? karena keluarnya dari lisan Muhammad SAW mengapa? dari situ kita muncul kalau anda bicara tentang ilmu kalau anda bicara tentang ilmu anda jangan lihat siapa yang menyampaikan unghzur ma'kola lihat apa yang dibicarakan oleh dia walatangzur ma'manqila dan jangan anda melihat siapa yang dibicarakan atau siapa yang berbicara walatangzur ma'kola jangan lihat siapa yang berbicara tapi lihat apa yang dibicarakan artinya adalah apa? kalau misalnya pun dia seorang anak kecil kalau pun dia bukan orang pesantren kalau pun dia adalah orang yang tatonya banyak tapi ngomongannya Al-Quran dengerin kalau ilmu tapi kalau soalan iman anda harus benar-benar melihat siapa yang berbicara jadi paham itu sekalian kalau soalan iman kebalik unghzur ma'kola lihat siapa yang berbicara walatangzur ma'kila jangan lihat apa yang dibicarakan oleh dia kalau yang bicara adalah Rasulullah SAW hatta itu sesuatu yang gak mungkin kita percaya dengan akal kita tapi kita harus percaya kenapa? karena yang ngomong adalah Rasulullah Muhammad SAW dan Rasul tidak mungkin bohong kalau Rasul tidak mungkin bohong berarti itu pasti terjadi ini visi yang namanya visi akhirat visi iman visi iman hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang yakin gitu kan ya nah makanya kemudian ketika Allah katakan kami memberikan ujian kepada kalian agar kami bisa memisahkan antara orang-orang yang bener dan orang-orang yang penipu adalah maksudnya Rasulullah SAW maksudnya Allah SWT hanya orang-orang yang punya visi iman yang bisa lulus daripada semua itu bisa dipahami untuk kalian coba lihat ya manusia itu kan sama semua pengennya cepat betul atau tidak? pengen kawin pengen kawinnya nanti atau sekarang? nanti atau sekarang? yakin nanti? gitu kan ya antum kalau melakukan sesuatu pasti pengennya cepat betul kan ya beli barang online pengen datangnya hari ini atau besok? kalau bisa sekarang langsung dapat gitu kan ya kalau misalnya antum sudah ngeluarin sesuatu antum pengen hasilnya sekarang juga antum gak mau hasilnya nanti tapi yang Allah minta sama antum berkebalikan betul gak? contoh misalnya Allah katakan ketika Allah katakan hal adullukum ala tijarutin tunjiku min aza bin alim apakah anda itu mau ketika saya tunjukkan pada anda satu perniagaan satu jual beli jual beli yang jual beli ini akan membebaskan anda daripada siksa Allah yang sangat pedih mau gak anda? oh tentu saja mau ya Allah apa kemudian? tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fisa bilillahi bi amwalikum wa angfusikum anda harus berjihad di jalan Allah dengan kemudian harta dan nyawa anda pertanyaannya jihadnya itu sekarang atau nanti? sekarang atau nanti? sekarang balesannya sekarang atau nanti? nanti antum bisa paham gak sih? yang Allah minta pada antum itu adalah berkebalikan dengan fitrahnya antum fitrahnya antum pengen dapetnya sekarang yang Allah bilang kamu keluarkan dulu duit kamu keluarkan dulu tenagamu layani Allah dan agamanya bantu Allah dan agamanya anda kemudian dakwah dulu yang bener anda taat dulu yang bener balesannya nanti dan ada garansi gak? ada garansi gak? contoh ada orang mau jual rumah saya mau jual rumah sama kamu rumahnya ini harganya 50 juta tapi senilai 50 miliar kamu kasih saya duit sekarang nanti rumahnya baru kamu dapet 20 tahun kemudian mau gak kira-kira? mau gak kira-kira? ada yang mau ada yang tidak kalau anda kemudian masih bisa ngitung oke gak apa-apa lah 50 juta nanti dapet rumah seharga 50 miliar gak apa-apa lah misalnya nanti tapi anda perlu apa? perlu garansi paling gak tunjukin saya dululah seperti apa gambar rumahnya sertifikatnya mana tanahnya kayak apa lingkungannya kayak apa betul gak gitu? kira-kira tapi ketika Allah itu berjual beli pada anda yang dijual oleh Allah apa? surga yang diminta oleh Allah apa? ketaatan anda konstan ketaatannya dalam bentuk harta dalam bentuk jiwa tapi anda gak pernah dikasih garansi ya Allah itu aja trailernya aja 30 detik ya Allah upload lah ke youtube gitu kan ya biar saya tuh bisa lihat gimana itu surga dan biar saya tahu gimana itu neraka ya Allah pengen ya Allah ya gak apa-apa lah nanti tayangnya masih lama gak apa-apa asal trailernya dulu ya Allah contohnya dululah ya Allah kayak apa kira-kira Allah gak kasih itu lah anda bisa kemudian memilih ketika anda yakin makanya di dalam Al-Quran yang pertama al-lazina yu'minu nabil karena hanya orang-orang yang yakin balesan Allah yang tidak kelihatan oleh mata mereka yang mampu bertahan kemudian dalam ujian-ujian seperti ini jadi paham itu sekarang dan ujian-ujian ini parahnya luar biasa ujian-ujian kayak begini ngeri luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita apa? mereka mereka berislam dan mereka dipermasalahkan karena islamnya paham ya? jadi kalau anda islam dan sekarang dipermasalahkan oleh orang-orang gara-gara islam anda bersyukurlah anda karena anda termasuk yuftanun orang-orang yang dipermasalahkan coba lihat ngomong-ngomong zaman dulu rasul dibenci gara-gara apa? gara-gara rasul berbuat sesuatu yang salah? enggak gara-gara rasul kemudian punya ide yang salah? enggak beliau itu sangat dihormati wajah beliau itu sangat menenangkan orang-orang bilang kalau lihat wajahnya rasulullah itu mereka pengen cepat-cepat dekat terus mereka enggak pengen pergi-pergi ahlaknya rasul enggak usah tanya nasabnya rasul paling tinggi diantara orang-orang Quraish Bani Hashim paling tinggi lagi namanya sudah Muhammad tapi kenapa dicerca? dicerca bukan karena apa-apa tapi karena islamnya bukan karena ahlaknya jadi kalau anda mau dicerca orang lebih baik anda dicerca orang gara-gara ide anda tapi bukan karena ahlak anda paham teman-teman sekalian karena kalau anda dicerca gara-gara ahlak anda itu berarti anda yang salah tapi kalau anda dicerca karena ide anda enggak ada masalah lah kenapa bisa begitu? karena rasulullah juga begitu orang yang paling mulia mendapatkan sehina-hinanya julukan orang yang paling tinggi nasabnya direndahkan oleh orang yang paling rendah nasabnya diantara orang-orang Arab rasulullah doang yang menghadapi itu kenapa? karena beliau memegang islam jadi kalau anda memegang islam anda pasti akan menghadapi yang sudah diuji seperti orang-orang yang lalu supaya terpisah kotoran-kotoran dari anda dan yang tinggal-tinggal kebaikan-kebaikan sampai di sini paham teman-teman sekalian jadi kalau ada ujian biasa anda dibilang intoleran biasa anda mau pemimpin muslim orang lain enggak suka biasa kenapa? karena itu untuk memisahkan anda itu benar-benar niat enggak kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai di sini paham ya lalu kemudian kita lihat Allah kemudian mengatakan lagi lalu kemudian orang-orang pada bertanya oke kalau orang-orang yang beriman di uji oleh Allah kalau orang-orang yang beriman kemudian seperti emas yang dimunikan oleh Allah bagaimana orang-orang yang berbuat salah pada kami? bagaimana orang-orang yang senantiasa kemudian ngata-ngatain kami? gimana kemudian dengan orang-orang yang senantiasa mempersusah kami? dan mereka seolah-olah kemudian pergi tanpa kemudian ada sebuah hukuman mereka bisa bebas begitu saja lah ketika kami kemudian bilang bahwa kami menuntut keadilan kami tiba-tiba masuk penjara tiba-tiba ada orang lain kemudian bilang bunuh tiba-tiba orang lain bilang bunuh lebih dulu tiba-tiba ada orang lain menghina Islam mereka bebas kemudian tanpa ada sedikitpun hukuman pada mereka bahkan mereka bisa makan-makan mereka bisa minum-minum dan dapat gelar dan seterusnya bahkan ada yang jadi kepala daerah kan gitu kan ya karena kita berpikir dunia ini gak adil pak lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbuat salah kepada kami? bagaimana dengan orang-orang yang menyakiti kami? yang bilang kami anti-NKRI yang bilang kami anti-Islam sorry anti-Pancasila apalagi radikal dan seterusnya bagaimana mereka? Allah katakan tenang pada orang-orang yang kemudian berbuat salah itu apakah kalian juga mengira? bagaimana Allah katakan dengan kata yang sama hasiba apakah anda itu kemudian mengira? anda pikir mereka itu kemudian ayyazbikuna apakah mereka akan lepas daripada kami? enggak mereka gak lepas daripada kami disitulah letak keadilan Allah SWT teman-teman sekalian saya pernah mikir gini andaikan di dunia ini gak ada Tuhan gak ada agama dunia ini benar-benar gak adil betul gak sih? coba lihat ya Anda pernah dengar gak ada orang yang membunuh 10 orang? pernah dengar ada orang yang membunuh 10 orang? ada orang yang sudah kemudian masuk ke rumah maling merampok lalu kemudian memerkosa kemudian orangnya dibunuh semua disitu pernah dengar? pertanyaan saya hukuman apa di dunia ini yang paling berat pada orang-orang kayak begitu? yang paling berat apa? mati berapa kalian bisa mati India? berapa kalian bisa mati India? sekali doang kan ya? enggak banyak seberat apapun orang itu berbuat jadi makanya pelajarannya apa Ustadz? kalau jadi penjahat jangan nanggung maksudnya gini ini ketidakadilan di dunia paham gak teman-teman sekalian? ketidakadilan di dunia adalah antum bunuh sebanyak apapun orang antum cuma bisa dibunuh sekali gitu kan ya antum cuma bisa mati sekali artinya kalau kita pakai neraca keadilannya manusia kalau bunuh 10 kali harusnya dia dibunuh berapa kali? 10 kali tapi mungkin gak bunuh dia 10 kali? enggak cuma sekali dibunuh dia sudah mati selesai padahal masih ada 9 orang yang ngantri kemudian keadilan gitu kan ya yang satu mati bagus saya sudah puas karena dia sudah membunuh anak saya yang 9 itu dapat apa-apa nah ini kan keadilan versi manusia dunia ini gak adil teman sekalian maka ketika Allah katakan akan ada orang-orang yang model begitu tapi anda kira apakah mereka akan mulai lewat daripada saya? enggak kata Allah mereka gak akan lewat daripada saya coba baca kemudian surat Al-Waqi'ah surat An-Naba bagi anda yang kemudian merasa bahwa Allah kok sadis banget anda gak tau bagaimana sadis itu anda gak ngerti bagaimana sadis itu sebelum anda punya anak misalnya mohon maaf disodomi oleh orang kemudian dibunuh paham gak kira-kira saya? anda gak ngerti maka itu semua bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa akan ada balesan di akhirat bagi orang-orang yang melampaui batas di dunia togo seperti Fir'aun Fir'aun itu ketika dia takut diganti mulai panik mulai gila apa kegilaannya salah satunya? setiap laki-laki yang muncul Yahudi disembeli sama dia dia pikir bahwa dia bisa lewat daripada kemudian keadilan Allah ternyata gak bisa lewat di dunia dan di akhirat gak lewat sama sekali ayas bikun itu adalah sebuah hal yang Allah katakan seolah-olah orang-orang yang berbuat dosa itu mereka merasa dengan kekuasaan mereka mereka merasa dengan kehebatan mereka mereka merasa dengan kepintaran mereka mereka bisa melampaui Allah subhanahu wa ta'ala gak sama sekali Allah katakan sa'am ayah kumun sangat jelek sekali apa yang mereka perkirakan itu sangat bodoh sekali bahasanya apa yang mereka kemudian hakimi itu apa yang mereka kemudian pikir dalam kepala mereka itu kalau mereka bisa melewati Allah subhanahu wa ta'ala kalau mereka bisa kemudian lari daripada kejaran Allah subhanahu wa ta'ala lalu apa yang bisa kita lihat nih contohnya teman sekalian di dalam Islam salah satu konsep keadilan Allah adalah yang namanya istidroj atau istidroj kadang-kadang orang ketika melihat konsep istidroj orang gak mau menerima itu pernah terjadi pada saya contohnya saya kok ustad mikir begitu sih ya wajah namanya juga manusia saya nikah tahun 2006 saya punya istri saya nikah dengan baik saya masuk Islam saya tinggalin pacar saya setelah saya tinggalin pacar saya saya putusin saya mau nikah dengan baik nikah dengan syari setelah saya nikah dengan syari kemudian saya kemudian sama istri saya bulan pertama setelah nikah dia hamil Masya Allah sakti mandraguna nah setelah kemudian bulan pertama kemudian dia hamil bulan ketiga anak ini diambil oleh Allah anak ini kemudian gugur apa kemudian kata-kata saya ya Allah saya itu sudah berusaha syari saya berusaha baik ini anak saya sangat-sangat harapkan kenapa sangat-sangat harapkan ini cucu pertama bapak saya dan bapak saya dengan saya dengan keluarga saya sekarang lagi gak baik hubungannya kenapa? karena agamanya beda kalau ada ini cucu pertama dia ini harusnya bisa memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya ini saya harapkan banget ini anak kenapa anak saya diambil yang lain zina lahir kenapa anak saya diambil paham gak sih? kadang-kadang kita merasa kayak begitu kenapa orang-orang yang berbuat sayiat itu kan dibiarkan oleh Allah kenapa orang-orang yang berbuat keburukan itu kemudian kayaknya mereka bisa lari Allah katakan mereka gak bakal lari daripada saya sama ya kumun sangat jelek sekali yang kamu pikirkan kalau mereka bisa lari daripada saya enggak kata Allah maka itu seolah-olah Allah biarkan mereka naik lebih tinggi naik lebih tinggi untuk kemudian dijatuhkan pada satu saat nanti karena orang yang naik gak akan mungkin ada jalan kalau dia tidak taat pada Allah kecuali dijatuh paham benar-benar sekalian galilah lebih dalam silahkan monggo di elu-elu silahkan terus biar nanti kalau kamu jatuh kamu lebih parah biar nanti kalau kamu semakin dalam kalau dikubur kamu kemudian gak bisa naik lagi ini kemudian kata Allah nah maka orang-orang kayak begini itu seperti itu tadi lalu kemudian Allah sampaikan pada kita tapi kalau bagi kalian yang percaya dengan pertemuan kepada Allah yang yakin anda harus mengharap kemana Insya Allah Allah akan segera ketemu dengan anda artinya apa janji Allah sudah tetap bagi anda sekarang anda gak akan bisa mengharapkan apapun betul begitu kadang-kadang kita stress sendiri kalau kita ngarepin selain Allah paham gak sih kestresan orang-orang yang ngarepin selain Allah loh konstitusi kan menjamin kebebasan orang kenapa kami gak boleh bilang begini kenapa mereka boleh harusnya kan kalau mereka boleh kami juga boleh kalau kami gak boleh mereka juga gak boleh anda ngarepin konstitusi sekalian gak akan datang keadilan lah kenapa ingat bagi orang-orang kafir bagi orang-orang yang zolim bagi orang-orang yang kemudian menghambat dakwah gak ada konstitusi gak ada nilai gak ada prinsip maka itu selesai jadi antum jangan mengharapkan keadilan dari mereka ngayal kenapa ngayal karena zaman dulu kita diajarkan begitu coba lihat Rasulullah SAW itu bani nya bani apa bani hashim dan saya kasih tau tidak ada yang dibanggakan oleh orang-orang Arab kecuali kabilah mereka kebanggaan datang dari kabilah lalu kemudian ikatan datang dari kabilah kehormatan datang dari kabilah lalu kemudian kalau kabilahnya diganggu mereka siap untuk kemudian bayar darah untuk pada kabilah yang lain yang kemudian membunuh kabilahnya tapi hatta kebanggaan mereka tentang kabilah tidak menghalangi mereka daripada usaha pembunuhan terhadap Rasulullah SAW untuk menghinakan Rasulullah SAW kenapa? bagi orang kafir zolim, munafik dan musuh-musuh dakwah gak ada konstitusi apapun yang mereka mau langgar akan mereka langgar untuk mempersulit anda itu sudah dari dulu itu sudah cerita lama Musa Musa itu siapanya Fir'aun? Musa itu siapanya Fir'aun? udah kayak anak makanya ketika Musa bilang sama Fir'aun Fir'aun saya mau ngomong sama kamu bahwa saya membawa sesuatu daripada Allah SWT Fir'aun bilang lu lu kan dibesarkan di dapur gue bro lu ngapain itu adalah anaknya sendiri dianggap jadi secara formal dia itu adalah bangsawan sebenernya secara formal bangsawan tapi apa kata Fir'aun? kita bunuh aja nih anak kenapa? bagi mereka gak ada konstitusi gitu loh maksudnya artinya kalau anda ngarep pada selain Allah anda salah bukan berarti kemudian kita menerima saja kecurangan yang diberikan pada kita enggak tapi yang saya ingin sampaikan adalah Allah kata karena manusia yang diceritain itu 90% gak peduli dengan masalah anda sementara 10% sisanya seneng kalau anda dapat masalah paham itu sekalian? jelas ya? tapi kalau anda mengharapkan hanya Allah SWT anda akan tenang kenapa? Allah sampaikan wahuwas sami'ul alim Allah melihat semuanya Allah dengar semuanya dan kenapa Allah katakan wahuwas sami'ul alim kenapa kemudian harus diulang-ulang Allah melihat artinya Allah tahu setiap apa yang anda kemudian kerjakan Allah tahu setiap apa yang anda maksudkan dan Allah maha mendengar kenapa? karena orang mendengar harus lebih dekat daripada orang melihat betul gak sih? anda bisa gak ngelihat orang dari jarak satu kilometer? bisa tapi anda bisa dengar orang dari jarak satu kilometer? superman anda sekalian kalau dengar itu harus dekat bisa usat kalau disadap tapi kan harus dekat tempat penyadapnya wahuwas sami'ul alim adalah Allah yang maha mendengar lagi maha menyaksikan Allah itu bersama anda sedekat itu walaupun anda berbisi Allah akan dengar gitu loh maksudnya nah maka kemudian Allah sampaikan ini anda itu ketika anda kemudian berada dalam masa-masa seperti itu maka berikatlah pada aturan-aturan Allah ketika anda kemudian lagi merasa stres karena orang-orang jahat berlalu tanpa kemudian ada balesan anda harus terikat dengan aturan-aturan Allah malah kemudian harus terikat dengan hukum-hukum Allah karena kenapa? karena Allah menyuruh anda untuk melakukan sesuatu hal apa yang Allah suruh? jihad visabilillah tapi jihad disini bukan perang Allah katakan siapa yang berjihad itu maka dia kemudian berjihad untuk dirinya sendiri itu untuk dirinya sendiri bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? lihat baik-baik ketika anda dalam kondisi di mana anda diuji oleh Allah lalu anda kemudian dipastikan anda cuma tertinggal yang baik dan yang jelek-jelek sudah pergi anda menyaksikan orang-orang senantiasa memberikan ujian-ujian tambahan bagi anda dan mereka berlalu tanpa adanya satu hukum kelihatannya begitu maka kemudian Allah katakan tenang saja kita akan segera bertemu anda punya saya setelah Allah suruh apa? sekarang berjihadlah jangan diem maka berdirilah dan berucaplah secara lantang dengan Islam dalam masa-masa ketika Islam itu kemudian diberikan sebuah tekanan di... apa... di stigmatisasi negatif di monsterisasi negatif maka di saat itu anda jangan diem mah harus ngomong itu kata Allah ketika anda lagi diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diuji oleh manusia oleh orang-orang yang jahat maka berdirilah dan lantangkan Islam jangan berhenti karena kalau anda berhenti justru disitu letak kesalahan anda dan kekalahan anda bisa dipahami dengan sekalian maka Allah suruh kemudian untuk malamunan bangkit dan untuk berkata dengan sesuatu yang baik ini yang dilakukan sekali lagi ayat ini turun kapan? menjelang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW mereka memperbanyak kemudian jihad dalam bentuk kemudian beribadah pada Allah mereka makin dekat dengan Allah mereka makin memperbanyak sholat mereka turun kemudian perintah mereka semakin memperbanyak kemudian segala sesuatu yang mereka lakukan seperti ibadah-ibadah mahdoh ibadah-ibadah ritual dan seterusnya kenapa? mempersiapkan diri untuk dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sekarang nah ujung-ujungnya apa? ini yang namanya yang penting yakin itu lantangkan apa yang harus dilantangkan yang penting yakin lihat teman-teman sekalian ini terakhir sebelum kita nanti tanya jawab karena panitia berpesan agak banyak waktu untuk tanya jawab Insya Allah ini waktunya 30 menit baik Nabi Ibrahim beliau kemudian bersama dengan istrinya Hajar membawa anaknya masuk ke padang pasir coba bayangkan ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim saya singkat saja kira-kira Hajar pusing atau tidak? Hajar pusing atau tidak? enggak Ustadz Hajar itu masih manusia pusing juga maka dia panggil suaminya Ibrahim mau kemana? Ibrahim mau kemana? enggak dijawab dua kali ditanya Ibrahim ini perintah Allah atau bukan? jawabannya iya ini perintah Allah begitu dengar kata Allah langsung kebayang 5 ayat yang tadi begitu dengar kata Allah oke Ibrahim pergilah Allah bersama kami dan Allah tidak akan pernah melantarkan hamba-hambanya apa ini kuncinya? sing penting yakin ketika dia ngomong begitu dia kebayang nggak akan kemudian apa namanya sa'i tujuh kali bolak-balik muncul air zam-zam kemudian muncul peradaban disana bahwa Nabi Ismail kemudian akan menjaga Ka'bah kemudian muncul Nabi Muhammad dari sana akan kepikiran atau tidak? enggak yang penting dia lakukan dulu apa yang Allah kemudian perintahkan yang penting yakin Allah akan mudahkan berikutnya saya sedikit kemudian persingkat lihat nih ketika Mariam berada di sebuah pohon kurma di sebuah perkebunan kurma lagi hamil apa yang dia katakan? dia kata ya Allah lebih baik kami mati saja kami lebih baik mati dan dilupakan sakit banget ya Allah nggak ada keluarga sama sekali disini ini saya mau memulakan anak saya ini sakit banget ya Allah lebih baik mati saja saya ya Allah apa kata Allah? sudah tenang saja coba goyang pohon kurma itu nanti akan anda munculkan kemudian kurma-kurma yang masak ada nggak kemudian yang Mariam bilang nggak masuk akal ini ya Allah logika dong gimana ibu-ibu hamil selalu goyang pohon kurma Antum aja nggak bisa Antum pernah lihat kurma nggak? belum pernah goyang pohon-pohon itu aja pohon kelapa di depan itu kalau bisa goyang hebat Antum itu suruh goyang pohon kurma masak itu nggak masuk akal tapi yang penting yakin yang penting yakin goyang aja dulu saya sudah bahas tadi apa yang melandasi orang itu ketika bisa yakin dengan Allah ketika dia beriman pada hari akhir dan dia yakin Allah sudah punya rencana dengan semua itu dia goyang apalagi bisa kita lihat ketika kemudian Musa membawa kemudian orang-orang Bani Israel pada waktu kemudian malam hari pagi harinya sudah terdesak depannya laut belakangnya tentara apa kata orang-orang Yahudi masih sempet-sempetnya ngece paham teman-teman sekalian sudah dibantu keluar ngece lagi ah Musa boong nipu lu Musa parah nih gimana ceritanya ini namanya Musa bilang sudah tenang saja apa namanya Allah bersama saya kalla inna ma'ya rabbi sayah din apa yang Allah kemudian Allah katakan Musa pukul kemudian dengan tongkat Musa kemudian bilang ini gue lagi masalah besar ini jangan main-main apa Musa bilang begitu nggak Musa tinggal kemudian dan memukulkan tongkatnya maka kemudian Allah katakan terbelahlah lautan ketika Musa mukul tongkatnya apakah dia akan terbelahnya lautan nggak tadinya mukul tongkatnya terus berubah jadi ular kan gitu kan ya mungkin kalau dia mau secara logika berarti berubah jadi ular terus ularnya jadi gede ya begitu kan ya kayak Orochimaru gitu kan misalnya dia nggak mikir kayak begitu gitu maksudnya dia mikirnya adalah tinggal Allah sampaikan apa laksanakan karena Allah itu maha merencanakan maka kemudian ketika dia sudah kemudian pukulkan tongkatnya terbelah lautan paham Musa kira-kira sesuatu yang penting yakin oke kalau gitu apa yang kita dapat kalau seandainya kita sudah yakin sama Allah ma'asawba mim musibatin illa bi'ithnillah sesungguhnya apapun yang anda dapat daripada musibah cobaan-cobaan konsan yang senantiasa menimpa anda apalagi sekarang itu semua dari siapa itu semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya yang sangat bagus siapa yang ketika di uji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia sudah mengatakan dirinya beriman maka dia di uji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tetap beriman apa kata Allah ini kemudian hadiahnya yahdi kolbah maka Allah akan tunjuki hatinya senantiasa dalam keadaan tenang Allah akan tunjuki hatinya senantiasa ada solusi Allah akan tunjuki hatinya senantiasa bisa lurus dalam kondisi apapun itu hadiah kalau anda mau yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala terakhir yang penting yakin insya Allah alangani minggir diwi itu kemudian apa namanya yang perlu kita bawa ke rumah jadi ini adalah kemudian yang bisa kita sampaikan yang penting yakin dan ini perlu banget dalam kondisi yang sekarang sekarang itu islam lagi disudut-sudutkan islam itu lagi dibully lagi di Allah Allah anda mencoba berpegang pada islam anda pasti karena bully gak hanya dari lawan dari temen sendiri juga iya pasti akan kena bully anda nah disinilah kemudian pentingnya teman-teman sekalian supaya kita yakin contoh misalnya baru-baru ini kata kafir dipermasalahkan kenapa? gara-gara gak yakin tadi islam itu seolah-olah dijadikan ini gara-gara islam yang mengajarkan kata kafir maka warga negara terpecah belah dari dulu juga sama gak ada masalah itu bukan ustad pembahasannya bukan begitu pembahasannya adalah islam itu Indonesia bukan negara islam karena Indonesia bukan negara islam maka tidak memenuhi salah satu daripada warga negara dalam islam kafir harbi kafir mustamin dan kafir zimi karena itu kita pakai muwatinun warga negara bro itu ayat surat al kafirun turun seketika islam belum hijrah ke madinah itu sudah dikatakan al kafirun kulya ayuhal kafirun masalahnya kalau pakai muwatinun warga negara mereka sama kayak kita gak? kita juga bisa dipanggil muwatinun nah ini adalah orang-orang yang gak pede dengan islamnya sendiri paham tentu sekalian padahal kalau ketika islam lagi dibully kayak sekarang islam itu adalah yang menyebabkan adanya kekerasan islam itu yang menyebabkan adanya kericuhan satu sama lain islam itu yang buat jadi begini islam itu yang buat jadi begitu anda harus kemudian stand up dan speak up bahwa inilah islam yang kami yakini dan kami tidak punya penyelamat kecuali Al-Quran harus yakin dan menyampaikan dengan benar bukan malah diem lalu kayaknya iya juga sih saya dari dulu juga gak yakin sama Al-Quran itu jadi anda malah mengikuti orang lain kira-kira begitu nah ini adalah sesuatu yang mungkin saya pikir bermanfaat mungkin mudah-mudahan kalau ada pertanyaan dipersilahkan insyaallah kabrakallah insyaallah kabrakallah sekarang kita masuk sesi tanya jawab ini dari para akhwat dulu ya ternyata ustad walaupun apapun judulnya ternyata arah-arahnya ke jodoh juga ustad ya masyaallah ini saya kumpulkan ada banyak bulian jodoh ya walaupun ya apapun temanya tetap karena jodoh nah ini tentang yakin bagaimana caranya kita yakin bahwa she's the one calon kita she's the one oh he's the one ataupun setelah menikah misalnya rumah tangganya lagi gonjang-ganjing itu jodoh saya atau bukannya ustad? bagaimana cara meyakinkan baik baik terima kasih itu ya itu saya bahas dengan materi yang tadi ingat ingat orang yang yakin itu ada yang melatar belakangi keyakinan dia ya contoh misalnya tadi sopir bis kemudian walaupun kemudian salah jalur tapi tetap yakin kenapa? karena badannya besar maka dia yakin yang lain pasti ngalah walaupun keyakinannya salah tapi setiap keyakinan pasti punya basic apa basic keyakinan? basic keyakinan ada dua satu ilmu dua bukti ada berapa? dua satu ilmu dua bukti kalau anda punya ilmu dan punya bukti maka keyakinan anda muncul makanya iman itu adalah kumpulan bukti dan ilmu fa'lam anna hu la ilaha illallah berarti anda kalau sebelum mengatakan la ilaha illallah anda harus punya ilmu karena anda harus fa'lam anda harus ketahui anda harus punya ilmu untuk mengatakan la ilaha illallah yang kedua punya bukti orang-orang yang kafir itu baru akan dapat islam kalau kemudian dapat bayinah dapat bukti gitu kan ya maka bukti itu lah yang membuat orang untuk yakin nah maka sama kayak jodoh ketika kita kemudian pertama kali kita mau nikah pertama-tama suatu waktu kemarin barusan ada sepas saya di mesjid saya didatangin oleh orang terus dia bilang Ustaz saya minta ini Ustaz saya mau ngerekam video eh sorry saya minta nasihat Ustaz untuk saya yang masih muda dan mau nikah apa nasihatnya bagi saya Ustaz? saya bilang kamu kenapa mau nikah? dia bilang ya untuk beribadah ibadah apa yang ada pas nikah yang gak ada pas nikah yang ada pas nikah yang gak ada sekarang pas kamu masih jomblo ya saya bisa mandi bareng istri saya bisa nyuhil istri itu kan pahala Ustaz terus apa lagi? terus lama dia bilang cuma dua itu aja jangan bisa kamu bayangkan terus apa lagi? ya itu Ustaz karena senyum pada istri itu ibadah bohong pada istri ibadah oh jadi niatmu bohong sama istri itu kan ya bohong sama istri ibadah saya bilang gini bro kamu belum siap nikah nah kenapa? kamu cuma bayangin nikah itu kayak tadi saya bilang itu tadi nikah itu cuma ganti fase bro bukan penyelamat kehidupan paham gak? itu sesuatu ya dan bukan sesuatu untuk melampiaskan pikiran-pikiran kamu yang gak jelas kayak tadi itu bukan untuk itu nikah saya bilang kamu cari tau dulu kenapa kamu mau nikah dan kenapa itu berkaitan erat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka hanya orang yang beriman yang bisa mengatakan ana uhib buka villah atau uhib buki villah kenapa orang beriman yang bisa mengatakan itu? karena orang beriman mengetahui Allah sebelum orang mengetahui Allah sebelum dia dia cinta pada Allah sebelum yang lain kalau anda belum kemudian punya pengetahuan tentang Allah gak ngerti kenapa hidup anda bahkan di dunia ini dan gak ngerti kenapa anda harus mati dan bagaimana cara anda mati bagaimana anda bisa nikah mati aja gak siap apalagi hidup paham teman-teman sekalian lah kalau anda sudah siap mati anda baru siap hidup dan gak bakal anda siap mati sebelum anda memahami Allah maka Allah senantiasa mengkritik orang-orang kafir dengan kata-kata maka inginkanlah mati kalau anda termasuk orang-orang yang sodik termasuk orang-orang yang bener tapi orang-orang kafir gak pernah mau mati tapi orang-orang muslim mati bagaimana kan gak ada masalah asal dengan cara yang bener asal dengan kemudian sebab yang bener nah itulah kemudian yang dimunculkan dari iman maka yang penting yakin tadi berarti yang pertama adalah keimanan dulu visi hidup coba ditata dulu maka ketika visi hidup sudah ditata kalau anda tanya pada saya kenapa saya nikah saya bilang pada ibu saya waktu itu karena inilah fase saya untuk nikah karena saya menemukan satu masa dimana saya akan terus menerus kemudian berada dalam godaan konstan dengan wanita kalau saya gak nikah maka saya harus nikah menjaga diri saya supaya saya bisa berdakwah lebih baik saya pengen membentuk keluarga dakwah anak-anak saya mau saya arahkan di dalam dakwah nah kalau dia sudah berani ngomong begitu berarti dia sudah punya ilmunya paham teman-teman sekalian maka ada tiga persiapan minimal bagi orang yang mau nikah satu persiapan sakofah persiapan agama dua persiapan emosional tiga persiapan fisik fisik ini apa? duit persiapan fisik antum sudah ngerti belum nikah itu ngapain aja harus kerja harus segala macem itu dimaksud dengan bilbaat bilbaat itu adalah tiga sakofah emosional fisik nah emosional itu apa? karena banyak orang yang paham agama belum tentu paham secara emosional contoh misalnya mau nikah tapi gak pernah beli baju sendiri apa-apa ibunya mutusin itu belum siap nikah paham teman-teman sekalian itu bukan sayang pada orang tua bukan itu bukan birul walidahin itu secara emosional belum siap ada masalah kabur itu belum siap paham teman-teman sekalian ada masalah pengen sendiri itu gak siap secara emosional maka secara emosional harus disiapkan dulu nah setelah itu baru sakofah sakofah itu apa? agama ini agama ini kan mau dibawa kemana hidup dan segala lain jadi kenapa pertanyaannya ini penting banget nah setelah kita sudah tahu kenapa kita mau nikah tenang kalau guru sorry kalau murid sudah siap guru akan datang kalau anda benar-benar mau nikah karena Allah insyaallah jodoh yang datang insyaallah tepat maka pertanyaan pertama saya tanya pada istri saya yang meyakinkan saya adalah satu setelah after all yang lain ya dia sudah ngaji dia sudah kemudian dakwah saya tanya pada dia kamu siap gak support kehidupan saya yang begini, begini, begini siap insyaallah yang penting yakin ini semua sudah benar karena Allah jalannya bisa dipahami ya nanti setelah nikah akan ada ujian atau tidak pasti ada kan sudah saya bilang konstan tapi kalau sudah niat awalnya benar kalau semuanya sudah benar secara secara syariat maka jalannya insyaallah akan lebih mudah jadi gak perlu gimana Ustaz istihkoro dulu istihkoro itu kalau kita sudah gak punya lagi perhitungan dalam bidang syariat tapi kalau perhitungan dalam bidang syariat masih ada jangan istihkoro dulu contoh besok sholat jumat atau gak istihkoro yuk itu gak usah di istihkoroin lah kadang-kadang kadang-kadang ada orang faktanya memilih pasangan bukan karena Allah paham gak kita selesai tapi kelihatannya karena Allah padahal bukan ya saya agak susah sih ngomong nanti dibilang gibah tapi intinya begitulah intinya makanya benar-benar pelajari Islam dulu banyak orang yang minta kemudian jangan-jangan anda nikah tuh gara-gara anda terlalu banyak follow akun-akun baper paham teman-teman sekalian jadi anda tuh pengen nikah jadi benar-benar ini akal sehat atau bukan tapi kalau memang benar-benar anda sudah siap berarti harusnya anda sudah bisa jadi gini kalau anda sudah siap minimal tanya sama orang tua saya mau nikah gimana kira-kira nah kalau orang tua tanggepannya bagus berarti silahkan proses tapi kalau tanggepan orang tua sudah gak bagus berarti anda harus siapkan diri anda dulu jangan nyalain yang lain dulu gitu ya itu tentang cara meyakini bahwa he is atau she is the one atau tidak visi misinya sama visi akhiratnya sama dakwahnya sama lalu kemudian sama-sama ngaji jalan kalau tidak lebih baik jangan dulu gitu ya oke ada yang lain silahkan oke mudah-mudahan ahwat di bawah happy ya denger jawabannya langsung banyak banget jadi ada lagi pertanyaan bagaimana cara kita mencintai Allah yakin kepada Allah sedangkan Allah menurut mata kita tidak terlihat kesatu dan kedua bagaimana supaya kita yakin meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah misalnya hal-hal yang berbau riba ataupun pekerjaan yang lain dan segala kemaksiatan ya ya betul oke baik jadi gini cara mencintai Allah sederhana waiting tresno jalaran soko kuliner gitu kan ya maka munculnya cinta itu gara-gara sering makan bersama-sama gitu kan ya jadi munculnya cinta itu karena waktu ada satu bahan yang gak mungkin antum hilangkan daripada persamaan cinta atau formula cinta namanya waktu maka cinta datang karena terbiasa pergi pun karena terbiasa kalau ada orang sudah kemudian pacaran 4 tahun kemudian dia putus dia pasti galau karena perlu waktu untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu makanya cinta itu muncul harus karena waktu kalau gak ada waktu gak mungkin muncul yang namanya cinta bahkan ada penelitian yang mengatakan cinta itu adalah sebuah reaksi kimia dan reaksi kimia itu baru muncul 3x24 jam katanya artinya anda harus memaksakan waktu untuk berholwat dengan Allah bagaimana anda bisa mencintai Allah kalau anda tidak pernah memikirkan tentang Allah bagaimana orang bisa mencintai Allah kalau dia tidak pernah membaca Al-Quran dia tidak pernah memahami Al-Quran kayak apa dia gak akan muncul rasa cinta itu contoh anda dikandung oleh ibu anda kan ya ibu anda itu kan mengandung anda duluan anda tahu bahwa itu adalah ibu anda atau duluan ibu anda tahu bahwa anda adalah anaknya dia duluan dia dong dia tahu secara persis itu anaknya dia ketika anda di perut anda gak pernah merasakan apa yang dia rasakan anda gak akan pernah tahu dan bahkan gak ada satupun film yang bisa menggambarkan bagaimana penjagaan dia terhadap Antum paham gak maksudnya tapi kenapa Antum jadi mencintai dia? karena Antum flashback semua itu dengan cara Antum sendiri gitu kan ya nah bayangkan kalau seorang ibu sayang pada anaknya dan dia gak peduli apapun kemudian anaknya nanti setelah lahir anaknya kayak apa setelah lahir kemudian anaknya mencintai dia atau tidak maki dia atau tidak akan berkata kasar pada dia atau tidak dia tetap akan melakukan apa yang dia lakukan dia jalan dijaga gitu kan ya pernah gak ada lihat ibu-ibu lagi hamil tidur tengkurep? pernah? nanti muncul disini malah gitu kan ya nah gak ada kenapa gak ada? karena dia sayang sama Antum dan coba bayangkan baik-baik kasih sayang Allah pada anda itu tidak bisa diwakilkan dengan kasih sayang ibu anda pada anaknya lah kenapa? karena kasih sayang Allah jauh melebih semua itu bahkan tidak terbersih oleh kita tinggal bagaimana cara kita menemukan flashback-flashback yang tepat sehingga kita bisa menghargai cinta Allah kepada hamba-hambanya dari situlah fungsi Al-Quran itu seperti apa nah coba baca Al-Quran lalu kemudian lihat tadaburnya seperti apa dari situ kita akan mencintai Allah coba berdua-duaan dengan Allah coba waktu sendiri kita ini sekarang tuh sedang dilatih dengan satu hal yang melenakan melenakan tapi memang ya pisau bermata dua media sosial kan membuat seolah-olah segala sesuatu kelakuan kita harus dilihat sama orang kan gitu kan ya mendadak kita gak punya waktu khusus mendadak saya jadi mikir kok saya ketika nulis di sosial media tentang istri saya bahkan istri saya belum tahu tentang apa yang saya tulis maka saya coba untuk berusaha oke kita gak usah selalu pakai sosial media terus coba berdua-dua dengan istri itu istri bagaimana Allah gitu maksudnya yang gak kelihatan artinya itu kemudian bisa menjadi sebuah cara luangkan waktu untuk Allah saya belum mencintai Allah bagaimana saya bisa meluangkan waktu untuk Allah kebalik anda meluangkan waktu untuk dia Allah akan kasih cinta itu kepada anda wa'alladhi angzala sakinatan fi kullu bil mu'minin yaitu adalah Allah yang menununkan rasa sakinah itu itu Allah yang turunkan kapan Allah turunkan? kalau Allah lihat kalau dia mau nah tugas anda adalah berusaha untuk mencintai Allah dengan cara apa? luangkan waktu itu yang pertama yang kedua bagaimana cara kita meyakini bahwa sesungguhnya kita bisa meninggalkan maksiat orang itu baru mau meninggalkan sesuatu kalau dia tahu apa yang dia dapat lebih daripada yang dia tinggalkan itu prinsip manusia itu berlaku dalam segala hal dalam jual beli juga sama coba lihat ya antum mau beli satu handphone harganya 15 juta antum beli atau tidak? antum beli atau tidak? andaikan apa yang antum bayangkan itu lebih menurut antum lebih berharga daripada apa yang antum korbankan antum akan korbankan duit 10 juta itu iya sih mahal tapi dilihat dari fiturnya ya oke lah gak apa-apa atau iya sih mahal tapi mak gua minta beliin gak? beliin gak? ya beliin lah mau apa lagi? nah itu yang penting jadi orang itu baru akan meninggalkan sesuatu kalau dia tahu apa yang dia lakukan itu tidak sebegitu sorry dibandingkan dengan apa yang dia dapat gitu kan ya oke kalau saya secara pribadi kenapa saya bisa meninggalkan pacar saya? saya mikir begini dulu saya mikir begini saya sekarang pacaran saya sudah tahu ini maksiat saya terusin nih bisa jadi kemungkinannya dua bisa jadi nikah bisa jadi tidak paham teman-teman sekalian tapi kalau pun nikah mesti saya dapat seseorang yang sudah nemenin saya maksiat makanya bagaimana mungkin dia bisa taat sama saya kalau dia maksiat pada Allah oke enggak deh paham gak kira-kira selesai contoh lagi misalnya kira-kira antum disuruh nyebrang dari gedung satu ke gedung yang lain cuma lewat satu papan kayu gitu kan ya mau nyebrang atau enggak? enggak mau tapi di ujung gedung yang satu ada 10 miliar mau nyebrang enggak? mau nyebrang enggak? enggak betul karena manusia itu disuruh diiming-imingi enggak terlalu tertarik bagaimana bisa menarik manusia? oke di ujungnya ada 10 miliar ada sebilah kayu gedungnya tinggi banget 100 meter anda disuruh nyebrang di ujungnya ada 10 miliar sebilah kayu dan disini ada singa yang sudah enggak makan 3 hari nyebrang enggak? nah motivasi terbesar manusia itu memang siksaan paham maksud kalian? nah makanya Allah itu nyebut siksaan banyak kali di dalam Al-Quran supaya anda itu termotivasi gitu maksudnya nah coba 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 baca baik-baik salah satunya misalnya surat Ar-Rahman Masya Allah ini surat Ar-Rahman diturunkan pada orang keras kepala makanya bunyi 31 kali disebutkan di dalam Al-Quran kenapa? karena Allah sedang berbicara pada orang keras kepala orang keras kepala enggak bisa dengar 1-2 kali 31 kali aja enggak dengar paham teman-teman sekalian tapi Allah mulai dengar kata-kata apa? Ar-Rahman Allah masih sayang loh sama kamu kurais setelah apa yang anda lakukan pada rasul saya pada kekasih saya tapi Allah masih sayang sama kamu yang mau balikan ayo segera balikan ini saya punya sesuatu yang saya tawarkan pada anda disebutin itu surga-surga apa namanya? waliman khawfa makawma rabbihi jannatan wa min dunihimal jannatan dan seterusnya tapi kemudian bagaimana Allah menggambarkan siksan? Masya Allah Antum pernah dengar kata-kata yatufuna bainaha wa bainahami min'an pernah dengar? pernah dengar? itu coba dikorelasikan dengan gambaran neraka yang lain inna jahannama kanat mirsoda littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuku fiha sorry la yadh... la yadh... la yadh... sorry bukan la yadh... kok jadi lupa sih? la yadhukuna fiha bardaw wala... wala syaroba illa... hamiman wa ghassarqoh coba lihat hamiman wa ghassarqoh itu adalah nanah nanah yang mendidih dan tembaga yang mendidih jadi ceritanya begini orang-orang yang masuk neraka itu tadi yang diceritakan tadi itu mereka masuk neraka tempat kembalinya di neraka labisina fiha ahqaba artinya mereka itu disana bergenerasi-generasi kenapa tidak dikatakan labisina fiha kholidina fiha abadan kenapa tidak dikatakan begitu? kenapa tidak kholidina fiha abadan kenapa? ahqaba karena gini ceritanya kadang-kadang bergenerasi-generasi itu lebih sakit daripada selama-lamanya contoh ada orang mau keluar dari penjara nih sudah masa tahanannya sudah tinggal 2 hari lagi dia udah siap-siap kebayang pada dia anak di rumah seperti apa istri di rumah seperti apa udah kebayang semua kebayang banget tiba-tiba pas hari ha sorry hukumanmu ditambah lagi 2 tahun kira-kira gimana? mendingan gak usah ngarep paham tau sekalian karena harapan itu akan menghampaskan anda lebih kuat daripada ketika anda gak punya harapan paham ya? nah itu orang-orang yang masuk neraka itu dikasih harapan oleh Allah kamu hukumanmu di neraka 50 tahun begitu tinggal 1 hari lagi tambah lagi 50 tahun begitu 5 tambah lagi 50 tahun itu stresnya gak habis-habis stresnya gak habis-habis dan mereka disiksa dengan cara apa? mereka kemudian disiksa dengan cara kalau dalam surat al-wakiyah mereka makan dari pohon zakum anda tau pohon zakum seperti apa? akarnya di neraka buahnya itu kemudian sangat membakar luar biasa tapi herannya mereka makan terus sampai perutnya penuh terus setelah perutnya penuh mereka kemudian ngeluh pada Allah ya Allah kami aus ya Allah ya Allah kami haus ya Allah ya Allah ya gimana gak? zakum udah di perutnya panas ya Allah minum ya Allah Allah bilang boleh minum sonoh ketika Allah tunjukkan sonoh mereka jalan yang mereka temukan adalah apa? hamim wa ghosaqo tadi paham sekalanya hamim tadi yang mereka temukan tembaga mendidih dan nanan mendidih tapi apa kata Allah? fasyaribu nasyurbalhin mereka minum itu seperti unta yang lagi kemudian kehausan anda tau unta lagi kehausan itu minum tanpa henti-henti mereka bilang ya Allah minum sampai hancur semua badan mereka dan setelah mereka minum mereka bilang apa? ya Allah mendingan makan zakum tadi ya Allah kayaknya ya Allah kami balik lagi aja mau makan zakum tadi ya Allah terus kemudian balik lagi makan zakum minum lagi ya Allah yatufuna bainaha wabaina hamimin'an mereka muter-muter tawaf diantara zakum sama hamimin'an paham gak ya Rasul saya? kebanyakan gak sih maksudnya? yang kebanyakan sama saya bukan hanya zakum dan hamim tadi yang kebanyakan sama saya selama-lamanya itu loh bagi saya tuh selama-lamanya loh pikiran saya tuh udah gak beres selama-lamanya itu selama-lamanya itu selama-lamanya itu udah menyiksa apalagi kemudian hamim wa ghosaqa kemudian zakum dan seterusnya nah untuk itulah kemudian motivasi Allah kepada kita dan Allah katakan adalah apa? bagi orang-orang yang mengatakan Allah itu cuma biasa aja saya mau kasih tau yang terakhir teman-teman sekalian dalam jawaban ini saya mau kasih tau orang-orang kafir semuanya nyesel ketika mereka lihat pakai mata kenapa? mereka lalu berkata lalu kunna nasma au naqil kalau aja kami dulu mau denger dan kami mau mikir makunna fi ashabis sair kami gak akan masuk neraka sair paham gak? kalau anda mau lihat sesuatu baru anda yakin anda gak termasuk materi ini karena materi ini bagi orang yang denger dan orang yang mikir paham gak? kalau anda mau lihat saya mau kasih tau semua di dalam Al-Quran yang sudah lihat itu udah gak enak contoh misalnya Al-Hakumut Hatta Zurtumu Kalla Saufa Summa Kalla Saufa Kalla Saufa Ta'lamu Na'ilmal terus hanya ketika mereka sudah melihat Jahim mereka bilang apa? Ya Allah Ya Rabb mendingan saya jadi tanah aja kenapa? karena sudah melihat kata Allah lu udah melihat kan sekarang? sekarang mau taat gak? mau ya Allah telat tau gak yang dia selesai? telat gak bisa lagi karena anda sudah lihat harusnya dulu ketika anda masih denger namanya peringatan itu bagi orang yang mendengar bukan orang yang ngelihat kalau orang ngelihat itu bukan peringatan lagi gak ada ujian disitu kalau orang sudah ngelihat contoh misalnya jangan pergi kesini karena ada tsunami oh ini kayaknya bohong nih pembawa beritanya kafir gak usah percaya paham gak sekalian anda datang banget bener ada tsunami jadi ini bagi orang yang kemudian denger dan mikir nah maka bagi orang-orang yang kemudian belum bisa meninggalkan keburukan-keburukan denger dan mikirlah gitu maksudnya dan saya banyak ketemu orang-orang kayak begini kemarin juga sama begitu 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 luar biasa kita tuh disibukkan oleh orang sorry di fitnah dengan fitnah mata inget ada berapa visi tadi? yang satu pakai apa? yang paling parah itu orang yang pakai mata itulah orang-orang yang gak bisa gak bisa diajak baik sedikitpun dia senantiasa bisa diajak buruk karena buruk itu di depan mata yang kedua siapa? pengusaha lihatnya pakai apa? akal yang ketiga siapa? yang beriman karena dia lihatnya pakai? iman begitu ya itu adalah jawaban yang ke yang kesekian silahkan kalau masih ada waktu berikutnya ada pertanyaan dari instagram dan juga dari jamaah baik karena kalau dianggap kajian yang salah berarti Rasulullah juga salah ketika Rasul belum bisa kemudian mengislamkan Abu Talib tapi Rasul gak mungkin salah artinya adalah apa? artinya itu memang bukan wilayah kita wilayah kita cuma memberikan peringatan pada mereka dengan sebaik-baiknya tapi hidayah itu milik Allah inget ketika Rasulullah ingin mendakwai Islam kepada Abu Talib sebelum meninggal ketika lagi sekarat lalu kemudian Rasul katakan wahai Abu Talib beriman ucapkan dua kalimat syahadat lalu kemudian orang-orang di sebelahnya orang-orang Quresh malah ngebully gak usah gak usah ngapain lu gak usah resep banget untuk orang gak usah masa nanti kamu mengingkari buyut-buyutmu sendiri nanti kamu mengingkari yang sudah lalu gak usah gak usah Rasul tetap ngomong begitu ayo Abu Talib ayo Abu Talib supaya saya bisa supaya saya bisa untuk bela kamu di hadapan Allah ucapkan dua kalimat syahadat wahai Abu Talib Abu Talib gak mau lalu meninggal setelah meninggal apa yang turun ayatnya? innaka lantah di man ahbab sesungguhnya Muhammad cara kerja hidayah gak begitu bukan karena engkau mencintai dia lantas engkau bisa berikan hidayah pada dia enggak apa kata Allah? innaka lantah di man ahbabta walakin Allah yahdi mayasya akan tetapi Allah tahu siapa saja yang layak mendapatkan petunjuk artinya itu belum Allah kehendaki wahuwa a'lamu bil muhtadin dan Allah tahu siapa yang akan layak dan akan lebih bagus untuk mendapatkan muhtadin petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu adalah kemudian ini jawabannya tapi ada tapi-nya tapi kita bisa mencoba gimana caranya kalau bagi orang tua? orang tua yang dilihat pada anaknya bukan pinter atau begonya bukan kemudian kaya atau miskinnya yang dilihat pertama daripada anak-anak adalah perhatian kepada orang tua akhlak adab makanya disitulah para ulama bilang ada adab sebelum ilmu jadi adab itu apa? jadi gini adab itu bukan berarti hanya tahu benar dan salah tapi bisa mengaplikasikan benar dan salah kita dalam kondisi yang paling bagus bisa di paham ya? contoh misalnya ya kita tahu lah orang tua kita tuh gak seberuntung kita ya kan? orang tua kita zaman dulu mana ada buku udah putusin aja itu ngapain Ustadz? itu promo bukan itu adalah iklan gak ada buku udah putusin aja mereka pacaran iya mereka dulu gak kedudukan iya tapi buku ya jangan antum bilang ibu dan bapak tahu gak sesatu lembar saja rambut kemudian yang keluar nanti itu jadi penghuni neraka dan jangan harapkan bahwa saya akan memberikan syafat bagi bapak ibu nanti diomil kiamat widih ngeri banget gitu kan ya bapak dan ibu yang ngajarin saya dulu alif batatha ketahui lah ilmu anda tuh semuanya tidak berguna kenapa? manhatsa anda salah ma'am dosa sekalian jangan kaya gitu juga kali ma'am dosa sekalian bukan gitu cara adabnya nah jadi adab itu yang pertama dulu ketemu cium tangannya cari kemudian waktu yang terbaik saya juga begitu sama bapak saya sama saya sama bapak saya tuh apa ya antum bisa bayangin gak sih saya tuh dulu ketika jalan yang paling saya benci itu adalah hari pengambilan rapot tau gak? kenapa? karena harus sama bapak saya atau ibu saya karena saya menjadi manusia yang sepenuhnya berbeda ketika sama orang tua saya saya gak bisa ngelucu saya gak bisa main lah kenapa sama temen saya saya ketemu jaim gitu kan ya karena ada bapak saya karena saya saya gak suka dengan bapak saya saya benci dulu sama bapak saya lah kenapa? pas lagi pacaran telepon saya dimatiin maunya sekali ya lalu kemudian buku saya dirobek ketika saya saya baca komik di meja makan ketika saya lagi main basket tiba-tiba bola saya ditusu sama bapak saya antum bayang gak sih rumah tangga yang kayak begitu saya benci sama bapak saya tapi begitu saya masuk islam saya pikir apa? oh tau lah flashback flashback itu kita jadi mulai menghargai orang tua kita jadi mulai mencintai orang tua terlepas apapun yang kemudian dia perbuat pada kita itu Allah tidak hitung yang Allah hitung bagaimana cara kita memperlakukan dia lalu meraih apa yang saya lakukan bapak saya pergi saya bilang ikut dong kemana pergi ke luar kota oke lalu saya bilang pi sekamar yuk sekamar antum bisa bayangin gak sih saya sekamar sama bapak saya itu awkward banget paham itu sekalian kita di kamar yang sama nonton tv yang sama yang sama-sama kita tidak mengerti ini kita lagi ngapain saya lucu dia gak ketawa dia lucu saya gak ketawa ini hal-hal dilalui memang jadi ini yang pertama yang namanya adab memperlakukan orang tua sesuai dengan adab yang Allah ajarkan kepada kita bagaimana adab kita kepada orang tua begitulah adab kita kepada Allah maka dua-duanya disebut dengan rob rob kita adalah Allah dan orang tua kita rob bayani mendidik kita seperti Allah yang menjaga kita maka akhlak kita adab kita terhadap Allah sama seperti adab kita terhadap orang tua seperti apa kalau minta ya jangan ngegas sekalian kata Allah ya kalau minta pada Allah ya doa tuh dengan pelan-pelan jangan ngegas berharap-harap cemas jangan ngegas juga sama orang tua kalau ketemu Allah kemudian kita senantiasa nunduk kenapa? karena kita gak berani gitu kan ya maka sholat tuh jangan lihat ke atas gitu kan ya sholat Allah ada di atas enggak gitu kan maksudnya adalah sholat tuh lihat ke bawah ada adabnya temu dengan orang tua mbok ya yang sopan gitu kan ya sebelum kemudian minta sama Allah ya kana'abudu mbok ya bawain Allah sesuatu dulu ibadah pada Allah sebelum ngomong sama orang tua bawain dulu orang tua sesuatu pulang dari sini bawain roti kek apa kek gitu kan ya samsung S10 kek gitu kan ya ya itu misalnya gitu kan ya itu adabnya nah setelah itu barulah kita ngomong dengan perkara-perkara bisa kita omongin kalau kita tidak mampu ee 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 pi ini ada ada ini nih video bagus siapa felix show gak usah dia radikal ya sudah ini abdul somat gitu kan ya adik hidayat ini lucu banget loh pi ini abdul somat keren banget loh gitu kan ya promosiin suruh nonton gak mesti dari lisan kita dan bapak dan ibu kita tuh biasanya kalau dia masih sayang sama kita dia suka ngepoin instagram kita suka ngepoin facebook kita nah jadikan itu ladang dakwah paham teman sekalian jangan ladang debat paham ya jadi itulah yang bisa kita lawan pada orang tua jadi adab itu yang terbaik tapi jangan mengharapkan mereka pasti masuk islam kenapa itu bukan lagi domain kita kalau anda mengharap anda akan kecewa kenapa itu sudah domainnya Allah kira-kira begitu ada yang lain silahkan ini ada pertanyaan dari jemaah kita bagaimana mengajarkan tauhid ke anak semenjak dini kemudian bagaimana cara kita memberikan cinta dan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya terhadap anak kita kemudian selanjutnya ketika si anak bertanya tentang Allah dan Rasulnya bagaimana cara kita adab kita menjelaskan kepadanya misalnya tanyanya apa dulu banyak kan misalnya tanyanya Allah itu siapa oh gitu Allah itu siapa pertanyaan dulu salah gitu kan baik oke baik jadi gini gak gitu ya cara jelasin pada anak gitu kan kamu pertanyaan dulu salah gitu kan jadi gini cara untuk mendidih anak-anak bukan anak-anak tapi manusia secara umum itu ada dalam surat ada dalam salah satunya surat Al Jumu'ah ayat kedua huwaladzi ba'asafil ummiyina rasulah minhum yatluh alihim ayatih wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitabah wal hikmah ini dibagi dua-dua kenapa gak dibagi satu-satu ya dua-dua aja nah kenapa harus dibagi dua-dua karena ini penting sekali lihat ya ini satu dua satu dua kenapa ini penting sekali coba ulangi huwaladzi ba'asafil ummiyina rasulah minhum yatluh alihim ayatih wa yuzakihim ini nyatu dua ini wa yuallimuhumul kitabah wal hikmah ini juga nyatu dua ini berarti ini adalah empat fase tapi dibagi dua sebenarnya jadi dua-dua seperti apa? oke yang pertama yatluh alihim ayatih menunjukkan pada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah kalau anda baca di dalam kemudian terjemahan yatluh alihim ayatih itu sering diartikan membacakan pada mereka ayat-ayat Allah sehingga ada orang-orang yang terleks mengartikan kita bacain Quran pada anak kita salah gak? enggak tapi tafsir yang lebih benar yang kemudian yang saya baca adalah yatluh alihim ayatih ini lebih kepada membacakan pada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah kenapa? karena hanya orang-orang yang kita kagumi yang kita mau tunduk kepada dia betul gak? pernah nonton black panther tau wakanda tau? keren atau enggak? keren kan? pas awal-awal ini jangan-jangan gak tau wakanda ini tapi tau gak? wakanda tau pas teman-teman itu cuma gurun pasir gitu kan ya afrika biasa tapi begitu masong widih keren banget nah begitu widih itu keluar anda sudah siap ketemu dengan rajanya begitu widih itu keluar ini wakanda rajanya coba baik ih gila ini rajanya kayak apa nih kalau totanya kayak begini kayanya kayak apa gila ini pasti rajanya penting banget nih makanya war machine ketika ketemu dengan raja wakanda itu dia bilang kita harus mungkuk gak kepada raja? kenapa? karena sudah muncul rasa pengagungannya takdisnya muncul widih kok bisa begitu sih? memang begitulah ceritanya anda gak akan mau untuk menghamba pada Allah sebelum anda tahu Allah itu hebatnya apa ini namanya pengakuan ashadu ashadu itu bukan hanya pengakuan tapi anda sudah buktiin bahwa memang dia hebat banget contoh saya bilang yuk jamaah sekalian ikut saya kemana Ustadz? mau datang ke rumahnya sultan sultan apa? pokoknya orang kaya oke baik ikut oke ikut kita naik bis tiba-tiba masuk widih ini apa Ustadz? ini ini Ustadz ya ini gak pura ya Ustadz? bukan ini adalah pintu masuk ruang sapam widih rem banget luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa lewat kemudian danau ini apa Ustadz? danau nya kok besar banget itu kolam renang misalnya gitu kan anda mungkin kaget ngeliat itu mungkin kaget kenapa? anda bayangin kalau kolam renangnya aja begini kalau tempat sapamnya aja begini apalagi rajanya paham gak? begitu kemudian anda sudah tahu seperti itu anda mulai masuk fase yang kedua wayuzakihim ini dua ini bareng begitu kemudian anda tahu langsung anda bersihkan diri anda lah kenapa? anda menghilangkan kemudian hal-hal yang masih melekat pada diri anda kesombongan kerasa hebat dan sebagainya contoh begini misalnya anda diundang sama Ustadz Abdul Somad makan di rumahnya private senang gak? senang anda pakai baju kayak gini? enggak anda minimal akan cari baju yang lebih bagus apalagi kayaknya kurang wangi beli wangi-wangian kenapa bisa begitu? karena anda sudah tahu Abdul Somad siapa dan anda diundang private ke rumahnya maka fase kedua ketika anda sudah tahu Abdul Somad siapa fase kedua adalah yuzakihim antum akan membersihkan diri antum sendiri tapi kalau misalnya ada orang ada orang Kristen diundang ke rumah Abdul Somad misalnya kira-kira dia appreciate gak? enggak kenapa dia gak appreciate? karena dia belum yadlu alehim ayatih jadi mendidik anak pertama kali adalah kenalkan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala contoh misalnya lihat di jalan pohon lihat dia ada pohon emang kenapa? pohon warnanya apa? hijau daun itu apa? hijau dari mana? chlorophyll chlorophyll kenapa? berwarna hijau ya dari sononya sudah berwarna hijau tapi anda pernah ngelihat biji gak? pernah ngelihat biji? biji sawi pernah lihat? warnanya apa biji sawi? wah dasar anak kota gak tahu biji sawi biji sawi gak ada yang tahu warnanya apa? ijo sorry ijo cokelat ke hitaman betul? ada ijo nya gak? tapi ketika tumbuh kok bisa jadi warna ijo? dari mana ijo nya itu? oh itu dari tanah saat unsur hara kemudian diproses jadi warna ijo oke lihat tanahnya sama tapi yang di atas muncul ijo ada yang merah ada yang kuning ada yang biru kok bisa begitu? nah disitu lah manusia merasa ya gitu ya kok bisa gitu ya? itulah Allah tanahnya sama munculnya beda Allah yang ngatur oh gitu dapet rejeki ini Allah yang kasih kita harus berhubung pada siapa? Allah kenalkan tanda-tanda kekuasaan Allah suatu hari nanti Umi akan meninggal Abi juga akan meninggal nanti adek akan melihat Umi dan Abi dikubur di bawah tanah nah pertanyaannya adek sedih atau enggak? ya sedih lah nah supaya gak sedih nanti kalau Umi dan Abi sudah di bawah tanah nanti buat Umi dan Abi senang mau gak? mau gimana caranya? buat Allah ridho gimana? jangan putus ya sholatnya jangan putus ya puasanya jangan putus ya baca Qurannya itu cara mengenal pada anak-anak karena anak-anak belum bisa mikir nanti kalau sudah bisa mikir baru kita lihat nih Al-Quran ada gak bisa mendatangkan semacamnya itu bagi orang mikir tapi kalau bagi orang yang belum mikir anak-anak kasih aja kemudian segala macam yang keren-keren itu Allah yang keren-keren itu Allah lihat nih langit ada gak yang keren-keren itu Allah ini punya siapa? Allah petir widih gede banget itu Allah gempa bumi itu Allah kalau orang takut dengan gempa bumi dan petir kenapa orang gak takut dengan Allah sampaikan pada mereka yatlu alihim ayatih mereka sudah merasa oh iya Allah hebat gue rendah yatlu alihim ayatih wa yu zakihim baru yang ketiga dan keempat gabung jadi satu oke bos gue siap mengabdi gue mau disuruh apa anda kan baru mau disuruh-suruh kalau anda merasa yang disana lebih kuat kan ya anda mau gak disuruh temen sekerja siapa lo? gitu kan ya tapi kalau anda disuruh sama bos mau gak? tapi anda harus tau dulu kan kenapa dia bisa jadi bos kan gitu kan ya nah itu maksudnya yatlu alihim ayatih wa yu zakihim baru diajarin wa yu alimuhumul kitab baru ajarin halal dan haram jadi halal dan haram itu fase ketiga bukan fase pertama orang sekarang anaknya diajarin halal dan haram ayo kita sholat sholat ini sholat dua kenapa? ini hukumnya sunnah jangan itu dulu itu nanti itu setelah yatlu alihim ayatih wa yu zakihim baru wa yu alimuhumul kitab baru ini halal ini haram karena orang gak akan menurut halal haram kalau belum tau siapa bosnya orang gak akan menurut halal dan haram kalau dia belum tau kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala nah setelah baru diajarin halal dan haram baru hikmah wa yu alimuhumul kitab wal hikmah apa itu hikmah? nah itu nanti pelajarnya agak panjang hikmah itu intinya adalah kemampuan orang untuk menetapi apa yang sudah dia yakini nah itu hikmah yang penting yakin itu hikmah gitu oke itu tentang anak-anak ya lalu bagaimana kemudian cara satu lagi apa tadi? apa satu lagi tadi? yang dibawahnya? sudah terjawab udah ya alhamdulillah kalau gitu insya Allah ini yang terakhir Ustaz baik dari youtube bagaimana apa yang semestinya kita lakukan ketika berdakwah di sekolah tapi guru dan kesiswaan malah menghujat karena takut tersaingi muhiti luar biasa dan menghujatnya di depan umum muhiti luar biasa apa yang harus dilawan dan apa dan harus bagaimana baik ini jangan diomongin sama gurunya ya bilangin ya ini jangan diomongin sama gurunya tapi gini saya kasih tau tidak inilah gunanya tadi materi tadi kan sudah diuji orang-orang sebelum kita inilah gunanya memahami sejarah memahami sejarah itu adalah apa? karena kita tuh gak spesial kita tuh orang sama kayak orang-orang sebelumnya yang berdakwah maka yang dilakukan pada kita pasti sama contoh Fir'aun didatangin sama Musa apa yang Musa bawa? yang Musa bawa adalah aturan-aturan Allah wahai Fir'aun saya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan risalah kepada engkau dan saya mau membawa Bani Israel keluar daripada sini kira-kira Musa bilang apa? boleh silahkan monggo ceritanya gak akan terjadi tapi yang dikatakan oleh Musa pertama kali dikatakan oleh Musa adalah lu serius lu? lu bocah ingusan di kamar gue dulu panggil yang selesai berarti itu menyangkut tentang esensi materi yang sedang diperdebatkan atau nyerang orangnya nyerang orangnya atau materi yang diperdebatkan yang kedua yang dilawan oleh Musa sorry yang dilawan oleh Fir'aun adalah Musa kamu gak ngerti bahwa kamu masih punya kasus kamu bisa saya penjarain loh ngancem jadi kalau ada orang sudah ngancem sudah kemudian membicarakan pribadi Allah mu'alaf lu gak pernah pesantrenan itu berarti dia sudah kalah esensi kalau dia sudah mulai nyerang individu berarti dia gak punya esensi yang bisa diperdebatkan lagi yang kedua dia akan ngancem kalau kamu begini terus kamu masuk penjara kamu tau konsekuensinya kamu masuk penjara itu yang kedua sudah meningkatkan ya kalau masih gak bisa lagi menakut-nakuti yang dakwain maka yang ketiga dia nakut-nakuti orang yang didakwai itu tiga fasenya satu ngungkit-ngungkit masa lalu pribadi atau ngungkit-ngungkit pribadi yang kedua nakut-nakutin yang ketiga nakut-nakutin di sekelilingnya apa kata Fir'aun hati-hati lu semua pada Musa ketika Musa menyampaikan terus kemudian materinya menyampaikan terus kemudian bayinahnya maka Fir'aun terdesak gue nih terdesak gue mau ngomong apa lagi terus dia bilang hati-hati lu sama Musa kenapa? dia akan mengeluarkan kalian dari negeri kalian dia akan membuat ketidakstabilan dalam negeri kita kira kalau zaman sekarang dia akan mensuriahkan Indonesia kira-kira begitulah zaman sekarang adalah hati-hati dia akan menegakkan khilafah di Indonesia sehingga kemudian Indonesia jadi hancur dan seterusnya ini yang kemudian dikatakan menakut-nakuti orang persis betul lah maka itu nanti akan dilakukan juga nah terus gurunya gimana? jangan ngomong gitu jadi gini bisa jadi itu cuma salah paham kita saja lah kenapa? bagaimanapun juga kalau seseorang itu sudah sama-sama Muslim ada cara yang lebih bagus untuk menyelesaikannya gimana caranya? selesaikan di meja makan jangan-jangan kurang komunikasi kita tuh kadang-kadang itu ngamuk sebelum rembuk belum rembuk sudah ngamuk ya mbok ya datang dulu bawa makanan gitu kan ya bahkan musuh pun akan luluh hatinya kalau seperti itu Salahuddin Alayyubi Richard Lionheart itu saling ngasih makanan walaupun mereka perang kenapa? karena mereka mempertontonkan adab yang baik nah sama gurunya gurunya mempertindak apapun terserah yang harus anda jaga adab anda tetap pada guru bisa difahami teman-teman sekalian? contoh misalnya ada pernah suatu waktu teman saya mendakwahkan jilbab yang terjadi gurunya ngamuk lalu kemudian kamu aliran sesat dan sebagainya gak ada masalah gak kenapa? dakwah kita tetap jalan guru kita tetap kita hormati gitu kan ya kita doakan semoga dia tetap kemudian mendapatkan hidayah kalau gak dapat ya semoga nanti kuburnya lapang dan terang jadi gila-gila gitu doain mati dong setengah gitu kan itu goyonan saja gak maksudnya doakan saja selama dia masih muslim kita tidak boleh kemudian mendoakan yang jelek selama dia masih muslim kita tidak boleh mengkonfrontasi yang negatif selain dengan kata-kata yang baik bisa difahami teman-teman sekalian bisa jadi kita yang salah loh jadi jangan sampai teman-teman berpikir gini gue udah pasti bener yang selain gue pasti salah jangan karena kalau itu yang teman-teman lakukan maka anda gak akan bisa melihat kebaikan pada orang lain anda gak akan bisa melihat kesalahan pada diri sendiri karena premisnya sudah selain gue pasti salah selain manhats gue pasti sesat ya kalau sudah begitu ya susah melihat kebaikan apapun apapun yang mending dilakukan orang pasti salah juga menurut anda bisa difahami gak teman-teman sekalian jadi bisa jadi kita yang salah bisa jadi pendekatan kita yang salah Ustaz pernah merasa gitu gak? pernah banget saya merasa pendekatan saya salah lalu tapi saya merasa bener saya bilang apa? kulil haqqo walau kana murron biarin aja yang lain gak apa-apa protes biarin tapi ini kebenaran ya dari Allah subhanu wa ta'ala widih ya itu dulu tapi lama-lama saya mikir ya gak juga harus begitu kali ternyata kulil haqqo walau kana murron itu berkaitan dengan diri kita bukan berkaitan dengan orang lain kita selama ini berpikir berkatalah yang benar walaupun itu pahit bagi orang lain bukan berkatalah yang benar walaupun itu pahit bagi diri kita sendiri karena hadis itu berawal daripada ada orang mau jualan dia beli barang dari supplier pas dapet ternyata dia dibohongi barangnya oplosan ditanya pada Rasulullah ya Rasul aku dibohongin orang aku beli barang barangku oplosan apakah aku harus menjual lalu jujur mengatakan ini barang oplosan atau aku boleh menjual seadanya saja karena aku ditipu maka aku boleh menipu orang lain kata Rasulullah kulil haqqo walau kana murron katakan yang benar walaupun itu merugikan dirimu sendiri bukan merugikan orang lain ya jadi bukan menyakiti orang lain tapi menyakiti diri anda sendiri tetap katakan yang benar dan itu yang terjadi kalau anda sudah sayang sama orang sayang sama orang tua belum ngomong sudah nangis sendiri kita betul begitu anda mau ngomongin orang tua anda belum ngomong umi lagi mau ngomong kita mau ngomong sesuatu yang dia salah melawan tapi kita udah nangis duluan itu kulil haqqo walau kana murron jadi itu jawabannya semoga bisa membantu teman-teman sekalian dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan keyakinan dalam menjalani Islam dan juga keyakinan dalam tetap istiqomah dalam kataatan dan juga diberikan untuk bisa berukhuah pada sesama yang terakhir teman-teman sekalian saya mau pesan ini masa-masa yang gak normal di masa yang gak normal ini kita kita itu dilatih untuk bermusuhan tapi yang perlu saya kasih tau teman-teman sekalian kerugian paling besar yang dihadapi oleh orang-orang Islam di Indonesia setelah kemudian proses-proses 5 tahunan kayak begini kerugian yang paling besar adalah ketika kita terpecah satu sama lain ini harus difahami benar-benar memperjuangkan kebenaran bukan berarti kita melegitimasi perpecahan gitu loh maksudnya artinya adalah apa? banyak-banyak sabar jangan terprovokasi kalau anda mau diprovokasi orang jangan dibales gitu loh maksudnya bagaimanapun juga kalau perpecahan ini terjadi ini merugikan dan bagaimanapun juga kalau Ohwani terjaga kita punya modal yang lebih bagus untuk perjuangan ke depan gitu ya nah yang terakhir banget teman-teman sekalian di luar ada banyak stand-stand yang bisa teman-teman kunjungi ada stand-nya Cinta Quran Cinta Quran saya gawangi sama Ustaz Fatih Karim kita lagi buat pesantren di daerah Kucica di daerah Bintaro juga kalau teman-teman mau bantu ada di belakang kalau ada yang mau mendapatkan buku-buku saya juga ada di belakang silahkan yang didapatkan mudah-mudahan bermanfaat kalau ada yang salah saya mohon maaf ada yang baiknya berasal daripada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahu akbar allahu akbar allahu akbar Asyadu an la ilahe illallah Asyadu an la ilahe illallah Asyadu an la ilahe illallah